BAB 751 IDENTITAS BOCOR Mata Yue-Chan seperti batu per mata hitam. Cahaya surgawi berkembang. Meskipun mulutnya pantang menyerah, pikirannya sangat terkejut, karena pihak lain tidak menunjukkan kemampuan surgawi apapun, namun secara tak terduga menetralkan lima teknik berharganya yang luar biasa. Ini pasti tak terbayangkan. Teknik penerangan langit, Yue-Chan berteriak ringan. Ini adalah jenis teknik yang berharga. Dengan dukungan mantra, itu menjadi lebih kuat, bersinar seiring dengan gerakan bibir cerinya. Api yang menyala-nyala meletus dan meledak ke arah si Hao. Sayangnya, itu masih tidak efektif. Matahari kemasan menabrak tubuh si Hao, tetapi lapisan kemegahan yang berharga bersinar di sekelilingnya, menetralkan semua yang disebut teknik penerangan langit, menyebabkannya tersebar di kehampaan. Setelah menelan buah bodi emas, kemampuan kekebalan magis agak diperkuat, dan waktu yang sesuai juga diperpanjang sedikit, dan itulah mengapa adegan ini muncul. Tidak peduli bagaimana kekuatan magis pihak lain melonjak dan meletus dengan simbol, mereka sama sekali tidak berguna. Keduanya terjalin bersama, lengan bersinar. Sementara itu, Yue-Chan bahkan lebih mengoperasikan teks tulang untuk membuat energi darah pihak lain menurun dan dengan paksa menekannya. Peng! Keduanya bertabrakan, seolah-olah logam dihancurkan bersama. Si Hao benar-benar tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Energi darahnya mengering, dan bahkan pada setelan terkuatnya, pertarungan kekuatan fisik, dia masih tidak bisa langsung mendapatkan keuntungan. Jika di masa lalu, jika seseorang berani mendekat, Si Hao pasti akan mengambil keuntungan, menggunakan keunggulan bawaan yang biasanya tidak bisa diraih orang lain. Tidak bagus, aku harus mengakhiri ini secepat mungkin. Kalau tidak, saya benar-benar mungkin jatuh ke tangan istri saya, dan ditekan olehnya. Hasil seperti itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Si Hao menggigil dalam hati. Keberuntungan naik dan turun. Kali ini, dia menderita luka serius. Energi darahnya mengering, dan dia masih belum pulih. Jika dia ditangkap oleh Yu Chan, maka dia pasti berharap dia mati daripada hidup. Chi. Cahaya dingin lima warna muncul. Telapak tangan Si Hao menjadi sangat tajam, menghasilkan misteri mendalam dari naga sejati. Itu adalah gerakan lepas yang dia dapatkan dari Origins Sky Secret Realm, sebuah divin art yang ekstrim dalam pertarungan jarak dekat. Sial. Yang mengejutkan adalah telapak tangan dan jari Yue Chan seperti batu giok, berkilau dan putih bersih, menghalangi serangan ini. Hou. Tangisan draconik mengalir di langit. Si Hao menghasilkan jejak naga, dan kemudian naga sejati keluar dari telapak tangannya, mengelilingi Yue Chan dan menekannya. Ini juga merupakan teknik tubuh yang tak tertandingi. Pada kenyataannya, dia benar-benar ingin menggunakan teknik lain seperti reinkarnasi divin ability, tapi saat ini, dengan kekuatan sihirnya yang paling rendah, sulit baginya untuk menampilkan teknik luar biasa lengkap. Hanya jenis gerakan lepas ini yang paling efisien. Lengan giok Yue Chan bersinar. Mereka tampak lembut, tetapi mereka memiliki kekuatan ribuan, mampu menghancurkan puncak gunung. Saat ini, meskipun dia terlihat seperti makhluk abadi, dia sangat kuat. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas terdengar. Seekor Phoenix abadi merah menyala muncul dari telapak tangannya untuk menghadapi naga sejati itu. Keduanya terjalin, melepaskan cahaya yang cemerlang. Naga dan burung Phoenix adalah simbol keberuntungan. Kami berdua benar-benar memiliki karma. Si Hao menggoda. Meskipun dia berada dalam situasi kritis, dia tetap tidak lupa menggunakan kulit tebalnya untuk keuntungannya. Si Yu Phoenix abadi membumbung tinggi, sayapnya berwarna merah cerah seperti api, membawa serta api surga yang meluap. Itu menukik ke bawah, dan kemudian tangan ramping seperti batu giok Yue Chan menamparkan ke bawah. Pikiran Si Hao bergetar, karena kekebalan magis akan segera berakhir. Dia harus membuat semacam gerakan untuk menerobos pengekangan pihak lain. Dia dengan paksa mengumpulkan udara, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi tertutup simbol. Dia menggunakan semua kekuatannya, menggunakan setiap kekuatan magis yang tersisa untuk menopang tubuhnya dan menekan pihak lain. Si Yu Tubuh Si Hao bersinar, dia menggunakan varian dari teknik Kun Peng. Pusaran emas muncul di permukaan tubuhnya seperti sisik, tetapi juga seperti bulu yang berputar. Ini adalah sesuatu yang bahkan bisa ditampilkan oleh Peng Rache biasa, tetapi sulit bagi mereka untuk mencapai level ini. Itu karena Si Hao diam-diam menggunakan teknik Kun Peng untuk mengaduknya. Ini adalah teknik riak pusaran emas tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia masih muda di dalam Heaven Mending Pavilion, dia telah mempelajari teknik Peng Rache yang rusak, teknik riak pusaran emas, tetapi sekarang keduanya tidak dapat dikatakan sebagai hal yang sama. Dia menggunakan metode kekebalan magis untuk menetralkan Phoenix Abadi Merah milik pihak lain, dan kemudian dia menggunakan teknik riak pusaran emas untuk dengan panik melahap esensi spiritual dan kekuatan surgawi yang tersebar, memperkuat dirinya sendiri. Itu karena ini adalah kesempatan terakhir. Kekebalan magis hampir habis. Pusaran emas berputar-putar, tubuh Si Hao bersinar, menjadi seperti burung dewa manusia yang menguasai dunia. Dia melahap esensi langit dan bumi untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini adalah keterampilan surgawi yang mengubah yang lemah menjadi yang kuat. Si Hao segera menjadi kuat, mencapai di depan Yue Chan. Dengan mengangkat tangannya, dia menyerang, telapak tangan dan jari-jarinya seperti cakar naga. Peng! Kali ini, ekspresi Yue Chan berubah. Dia baru saja mengambil keuntungan dari energi darah pihak lain yang kering, namun sekarang, dia berakhir dalam situasi seperti ini. Lengannya merasakan sakit yang luar biasa. Pada kenyataannya, tidak banyak yang bisa melawan Si Hao dalam kekuatan fisik. Bahkan pewaris istana abadi yang menerima tradisi warisan tak tertandingi sejak ia masih muda, menjalani semua jenis penyempurnaan, hanya berhasil melawan Si Hao secara merata. Meskipun tubuh Yue Chan sangat kuat, itu bukanlah tempat dia yang terkuat. Karena itu, dia mengungkapkan ekspresi kaget. Si Hao benar-benar ganas, melakukan semua yang dia bisa. Usaran emas di seluruh tubuhnya bergerak, melahap esensi spiritual dari semua sisi, menarik Tribulation melintasi cairan emas lotus surgawi untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, dia terus memberikan pukulan berat, melawan Yue Chan dalam jarak dekat. Gelombang besar naik dan turun. Teks tulang terjalin di antara mereka berdua. Angin kencang bertiup dan pancaran cahaya yang indah tersebar ke bawah. Mereka segera bertukar lebih dari seratus pukulan. Yue Chan menggigil dalam hati. Jarak dekat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Sementara itu, Si Hao bahkan lebih terkejut. Yue Chan sangat mengejutkan, bahkan lebih kuat dari talenta luar biasa-biasa. Cahaya yang dia tembakan dari antara alisnya membuatnya merasa sangat takut. Sinar cahaya yang terbentuk dari energi esensi kental bisa menghancurkan roh primordial seseorang. Si Yu. Si Hao melompat, tidak menahan sama sekali saat dia menunjukkan bumi dengan kemampuan surgawi yang luar biasa. Dia cepat sampai ekstrim saat dia memukul Yue Chan dengan serangan. Namun, Yue Chan juga memiliki jenis teknik berharga ini. Selain itu, ruang di antara alisnya terus bersinar, dan seperti pedang jatuh yang abadi, itu meledak tanpa henti. Itu adalah serangan indera surgawi yang paling menakutkan. Mungkinkah itu adalah kemampuan surgawi bawaannya, yang selalu disegel di dalam lautan kesadarannya yang sekarang terbuka? Si Hao mengetahui tentang rahasia lautan kesadarannya saat berada di alam bawah. Sekarang dia melihatnya lagi, dia menjadi lebih ketakutan. Sulit bagi orang normal untuk bertahan hidup ini. Dengan suara sou, Si Hao melompat keluar, tiba di tepi kolam abadi. Dia dengan panik menyerap cairan berharga teratai suci yang melintasi tribulasi. Dia harus pulih secepat mungkin, atau yang lain, dengan energi darahnya kering dan kekuatan magisnya lemah, akan sulit untuk menangkap Yue Chan. Dia memiliki beberapa kemampuan berharga yang hebat, namun dia tidak bisa menampilkannya sekarang. Heng. Yue Chan mendengus dingin, menemukan titik lemahnya. Meskipun pihak lain menjadi lebih kuat, dia masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Tubuhnya masih sangat lemah. Ini adalah kesempatan. Dia menyerah pada pertahanan dan tidak lagi merasakan ketakutan yang menahan, memusatkan semua perhatiannya untuk menyerang. Sebuah jejak muncul di antara alisnya, dan kemudian seolah-olah makhluk abadi sejati muncul, menari-nari di sana. Itu berkilau dengan cemerlang dan megah. Pada saat ini, cahaya yang ditembakkan dari antara alisnya menutupi kekosongan, menghalangi jalan mundur Si Hao. Itu sangat mendominasi. Si Hao terguncang. Tidak hanya dia merasa takut terhadap pedang indera surgawi ini, itu juga karena dia menemukan bahwa jejak di antara alis Yue Chan tampak sangat dekat dengan proyeksi surgawi dao abadi. Itu membuat seseorang menggigil ketakutan. Untungnya, proyeksi surgawi ini tidak seperti yang digunakan Ye King Sian, mampu bertahan lagi. Si Hao berpikir dalam hati. Hanya ada dua proyeksi surgawi dao abadi, dan yang lainnya tidak boleh berada di tubuh Yue Chan. Sebuah putong terdengar. Si Hao tiba-tiba terjun ke dasar danau, berenang di sekitar kesengsaraan melintasi lotus surgawi untuk menyerap kekuatan surgawi dan memperkuat dirinya sendiri. Selama dia pulih, semua ini tidak akan menjadi masalah. Masih ada inti buah. Saya ingin tahu apakah itu berguna sama sekali. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menghasilkan inti buah hijau gelap buah bodi emas dan mencoba melihat apakah dia bisa menyerap kekuatan apapun darinya. Ini semua agar dia bisa menggunakan kemampuan kekebalan kekuatan magis lagi sedikit lebih cepat. Tentu saja, dia tidak berani memperbaikinya karena takut akan terjadi masalah besar. Itu benar-benar efektif. Si Hao terkejut. Efeknya tidak terlalu menonjol, tapi itu benar-benar bisa memicu tubuhnya, menghasilkan beberapa jenis reaksi. Seolah-olah dia bisa menggunakannya lagi setelah waktu yang singkat. Si Hao terus mengujinya, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar berhasil. Namun, kekebalan kekuatan sihir cukup lemah, jadi itu mungkin hanya muncul dengan sendirinya untuk sesaat. Hong. Kali ini, dia berbalik dan kembali, menyerang dengan kekuatan penuh. Dia menghasilkan penghalang cahaya. Tekstulang True Primordial Record mengubah yang busuk menjadi ajaib, menekan Yue Chan. Apa? Yue Chan terkejut. Teknik berharganya tidak efektif lagi, dan pihak lain segera mendekatinya, menundukkannya. Si Hao membuka satu-satunya jalan surgawinya dan mengambil tindakan dengan kekuatan penuh, menggunakan semua kekuatan magisnya untuk memenjarakan Yue Chan, menguncinya sementara. Peng. Dia mengambil tindakan untuk menekannya, menyegel Yue Chan. Ini semua terjadi dalam sekejap, menghasilkan perubahan yang mengejutkan. Ruang di antara alis Yue Chan bersinar untuk melawan, tetapi Si Hao mengangkat tangannya, menunjuk ke dahinya yang putih berkilau, membuat kepalanya merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak bisa melepaskan serangan ini. Selain itu, di satu-satunya jalan surgawi Si Hao, dia menerima hambatan untuk memulai. Tidak peduli apa yang dia coba gunakan, itu sangat sulit. Si Hao terus mengambil tindakan, menepuk tubuh Yue Chan untuk menyegelnya. Itu karena dia benar-benar merasa tidak nyaman. Bahkan dengan jarak seperti itu di antara kita, kita dipersatukan kembali oleh takdir. Sepertinya kita berdua benar-benar ditakdirkan untuk menikah bersama. Si Hao tertawa dan berkata, tubuh Yue Chan putih berkilauan. Pakaian pertempuran surgawi di tubuhnya bersinar, tetapi itu tidak efektif. Dia masih menyegel area kuncinya, menempatkannya di ambang tahanan. Ini terutama terjadi karena Si Hao meraih pinggang kecilnya dan kemudian dengan ringan meniup telinganya, menggodanya. Lehernya yang seputih salju segera menghasilkan lapisan merinding, membuatnya merasa lebih terganggu. Ini adalah peri, sosoknya lembut, anggun dan ramping. Si Hao membawanya ke dalam pelukannya, mencium aroma yang menembus jauh ke dalam hati. Dia dengan cepat menyegelnya, tidak mau menunda. Tentu saja, kontak kulit tidak dapat dihindari. Keduanya terus-menerus saling menyentuh. Apakah kamu berani bertarung dengan adil melawanku? Yue Chan berkata dengan lembut, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Energi darahku habis, namun aku bahkan tidak ditekan olehmu. Jika kita benar-benar bertarung dalam pertempuran besar yang menentukan, kamu pikir aku akan takut padamu. Si Hao berkata dengan lembut, memegang pinggangnya rat-rat dan melanjutkan penyegelannya. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Yue Chan berbicara dengan tenang. Kulitnya seputih salju seperti gading dan bersinar cemerlang. Wajahnya sangat cantik sampai ekstrim. Si Hao terkejut. Mengapa dia begitu tenang? Mungkinkah dia punya metode lain? Tiba-tiba, ekspresi Si Hao berubah. Dia melepaskan teriakan keras, berteriak tidak baik. Dia menemukan bahwa inti buah bodi emas terbelah. Sebuah benih hijau jatuh, memasuki tubuhnya dan dengan panik memukuli dagingnya. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao berteriak keras. Ini terlalu tiba-tiba. Dia tidak tahu bahwa benih itu bahkan lebih menakutkan, secara tak terduga beresonansi dengan efek obat di dalam tubuhnya, ingin bergabung dengannya. Siksaan dari neraka dimulai lagi, dan kali ini bahkan lebih berbahaya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Yue Chan di segel. Daging Si Hao mengeluarkan cahaya hijau. Benih itu larut, dan hukum alam yang aneh serta kekuatan surgawi menghantam ke samping dan bertabrakan lurus. Dagingnya segera menjadi compang kemping. Ruang di antara alisnya bersinar, dan tengkoraknya menjadi tertutup retakan. Kemudian, sebuah kaca terdengar. Semangat primordialnya menjadi goyah, menderita hukum alam yang terkandung dalam benih buah bodi emas. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Kematian seseorang seperti lampu yang menyala, dan roh primordial adalah lampu keberadaan. Setelah itu layu, maka semuanya menjadi apa-apa. Semua hal akan menjadi sunyi. Membekukan. Si Hao berteriak, menggunakan teknik berharganya yang paling kuat. Dia benar-benar dihabiskan. Kekuatan sihirnya cukup banyak habis. Aku hanya bisa melakukan ini. Energi esensinya terpecah, menjadi kuali kecil, busur dao, pedang surgawi, dan hal-hal lain. Ini adalah wawasan yang dia peroleh dari alam transformasi spiritual, mengubah teks tulang, roh, dan lainnya menjadi benda suci yang nyata. Sial. Bel Dao mengeluarkan suara yang panjang dan panjang, puluhan ribu lonceng berbunyi di udara. Pada saat itu, roh primordialnya berubah menjadi bel dao satu demi satu. Zheng. Teriakan pedang yang mengguncang jiwa seseorang terdengar, mengirimkan suara Zheng Zheng ke langit. Pada saat itu, roh primordial Si Hao berubah menjadi pedang surgawi kecil, menutupi langit dengan rapat, berjumlah puluhan ribu. Hong. Aliran dao besar mengalir, menekan kekosongan dan melindungi tubuhnya. Itu adalah kuali yang dihasilkan oleh roh dasar Si Hao. Mereka mengatur diri mereka sendiri, semuanya melepaskan energi dao yang dihasilkan dari pintu masuk kuali. Tanda pisah. Sementara itu, dia menggunakan true primordial record, menggunakan teks tulang yang paling sederhana dan paling sedikit memakan energi untuk menutupi daging dan jiwanya, melakukan perlawanan yang komprehensif. Ini adalah konfrontasi hidup dan mati. Lampu, Si Hao bisa padam kapan saja, dan dagingnya akan runtuh. Darah mewarnai kolam menjadi merah. Lonceng, kuali, pagoda, pedang, dan lainnya muncul tanpa henti. Itu adalah hal-hal yang terbentuk dari indera surgawi, hal-hal yang berubah menjadi benda suci yang nyata. Mereka menerima pemurnian hidup atau mati, yang akan dimusnahkan kapan saja. Ini adalah proses yang menakutkan. Si Hao tenggelam dalam situasi paling berbahaya. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Kekuatan destruktif dan vitalitasnya mencapai keseimbangan. Seluruh tubuhnya benar-benar compang kemping, dan roh primordialnya redup. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan. Jika dia bisa melewatinya, manfaatnya tidak akan kecil. Ini adalah baptisan hidup dan mati. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Yue Chan pindah, matanya berputar-putar dengan kecerdasan. Dia memiliki kulit sedingin es dan tulang giyok. Rambut hitamnya tersebar ke bawah, dan warna kembali ke wajahnya yang cantik. Lagi pula itu kamu, bibir merahnya bergerak sedikit. Pikiran Si Hao melonjak, bagaimana kamu membebaskan diri? Aku dimanfaatkan olehmu di alam bawah dan ditekan sekali, jadi aku tidak akan pernah jatuh di tempat yang sama dua kali. Kata Yue Chan. Si Hao menghela nafas. Apakah dia harus menggunakan simbol dewa pelindung? Dia benar-benar tidak ingin menyianyikannya, karena itu terlalu berharga. Namun, Yue Chan tiba-tiba tenang. Sosoknya tinggi dan cantik saat dia berdiri di sana, tidak mengambil tindakan atau menunjukkan niat membunuh. Istri, Si Hao berbicara. Mata Yue Chan sangat cemerlang, dan sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar. Dia menjadi lebih dan lebih tenang dan dunia lain. Bisakah kamu membantuku? Pikiran Si Hao bekerja secepat kilat, bertanya seperti ini. Apakah Anda memerlukan bantuan? Mata Yue Chan bergerak. Dia memiliki aura abadi dan tulang giyok. Tubuhnya yang indah bersinar, tidak ternoda oleh api manusia. Aku tahu. Bab 752 mengabdikan hidup seseorang. Kulitmu benar-benar tebal. Yue Chan mengejek. Bulan perak menggantung di atas, esensi bulannya terjalin saat tersebar ke bawah seperti lapisan asap tipis ke danau kristal, membuat tempat ini terlihat kabur dan berkabut. Dia berdiri di bawah sinar bulan malam yang damai di atas permukaan danau. Pakaian pertempurannya bersinar, dan lengan bajunya berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti peri yang luar biasa. Matanya hitam seperti batu permata, membawa pancaran spiritual. Adegan itu damai, sangat tenang dan indah. Hanya saja, Si Hao sedang tidak ingin menghargainya. Dia menanggung siksaan yang paling menyakitkan dan bisa mati kapan saja. Seorang teman tetaplah seorang teman pada akhirnya. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kami, semuanya masih diselesaikan pada akhirnya. Karena kita berdua dari alam bawah, kita harus saling membantu. Si Hao berkata dengan wajah lurus. Tentu saja, bahkan jika dia menunjukkan ekspresi lain, itu tidak akan terlihat, karena dagingnya sangat compang kemping. Roh primordialnya terpecah menjadi cahaya surgawi yang menghasilkan kuali, lonceng, pagoda, pedang, dan hal-hal lain. Mereka berubah menjadi banyak benda suci, dan justru karena inilah dia mampu menghentikan serangan, tidak mati di tempat. Keadaan keseimbangan ini sangat lemah. Setelah dihancurkan, roh primordialnya mungkin berubah menjadi hamparan asap warna-warni yang cemerlang dan dengan demikian menyebar menjadi abu. Kamu sebelumnya telah menyinggungku seperti itu, memenjarakanku. Hari ini, Anda tidak meminta pengampunan dan malah meminta saya untuk membantu Anda. Sudut bibir Yue Chan miring ke atas untuk mengejek, tetapi juga menyendiri seperti awan di langit. Sebelum mati, saya membiarkan Anda pergi tanpa ragu-ragu, berharap Anda baik-baik saja dalam segala hal. Bukankah itu cukup untuk membuktikan segalanya? Si Hao melanjutkan argumennya. Ini adalah kenyataan. Sebelum dia jatuh, dia sebelumnya telah memberitahu semua orang yang dicintainya dan teman-teman dekatnya bahwa dia harus mati, Yue Chan harus dilepaskan, dan bahwa mereka tidak boleh menyusahkannya. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, menyebarkan kecemerlangan peraknya yang kabur. Gaya Yue Chan tak tertandingi. Dia tenggelam dalam keadaan diam, kulit putih saljunya yang halus seperti batu giok berkedip-kedip dengan cahaya. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu bisa masuk? Hanya setelah waktu yang lama berlalu dia bertanya. Dengan memegang ubin logam hitam, Si Hao tidak menyembunyikan apapun. Dia merasa bahwa semuanya sedikit menarik, karena pihak lain tidak mengungkapkan niat membunuh sejak awal. Orang yang melewati ujian surga dan menaiki tangga surga adalah kamu. Bulu mata Yue Chan sangat panjang. Bibir merahnya sangat cemerlang. Meskipun dia pendiam dan luar biasa, masih ada jenis godaan yang secara alami keluar dari tubuhnya. Hari itu, dia tidak langsung tiba di tempat kejadian, jadi dia tidak bisa melihat sosok Si Hao dengan jelas. Iya, Si Hao menjawab. Pada saat itu, Indra surgawinya berubah menjadi ribuan kuali kecil. Mereka bergerak bersama, dan suara bel naik dan turun. Selain itu, kuali kecil, pagoda, pedang, dan lainnya juga seperti ini, bersinar cemerlang. Itu karena situasinya agak kritis. Benih itu mengandung kekuatan iblis buah bodi emas, kekuatan untuk menghancurkan kekuatan hidup. Itu menyerang di dalam tubuhnya dan bahkan lebih menyerang pada roh primordialnya. Jenis buah ini beberapa ratus kali lebih ganas daripada rumput jiwa darah. Itu dikenal karena mampu memperkuat kekuatan jiwa seseorang, tetapi terlalu sulit bagi umat manusia dan orang lain untuk menyerapnya. Itulah mengapa dia berada dalam kondisi yang berbahaya. Saat ini, Yue Chan memiliki peluang yang sangat besar. Selama dia menunjuk keluar, keseimbangan Si Hao akan hancur. Terlepas dari apakah itu daging atau roh primordial, mereka berdua akan runtuh. Si Hao sangat gugup. Dia telah lama menyiapkan simbol dewa pelindung, siap untuk mengaktifkannya kapan saja untuk melepaskan penghalang pertahanan. Langkah Yue Chan sangat elegan saat dia berjalan. Saat dia berjalan di permukaan danau yang diterangi cahaya bulan, dia tampak luar biasa dan kesepian, sejenis kecantikan penyendiri yang tak tertandingi. Seolah-olah Dewi Sejati yang paling surgawi dan spiritual telah bereinkarnasi. Namun, dia tidak mengatakan apapun atau mengungkapkan emosi apapun. Sulit bagi Si Hao untuk menebak apa yang dia pikirkan. Suasana menjadi sangat tegang. Si Hao tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pikirannya sangat gugup, dan dia memperhatikan semuanya dengan cermat. Akhirnya, dia mengangkat lengan seperti batu giyok. Dan simbol putih berkilau berkedip. Dia bersiap untuk mengambil tindakan terhadap pihak lain. Pikiran Si Hao melonjak. Semua bulu halusnya berdiri. Ciii. Garis cahaya yang cemerlang terbang, mendarat di Si Hao. Itu memiliki aura yang sangat kuat, tetapi lebih dari itu kekuatan yang bersemangat. Warna-warna cemerlang menerangi seluruh kekosongan. Pada saat itu, Si Hao hendak mengaktifkan simbol Dewa Pelindung, tetapi kemudian, dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri. Itu karena dia merasakan gelombang kelembutan dan kesucian. Bola cahaya ini tidak memiliki niat membunuh, malah berhamburan seperti embun manis, memberi nutrisi pada tubuhnya. Ini seperti hujan tepat waktu. Tubuh Si Hao awalnya akan layu, kekurangan esensi hidupnya parah, lama mencapai batasnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik berharganya sendiri lagi. Bagian luar tubuhnya bersinar, luka-lukanya mulai bergerak berirama dan sembuh, dan aura yang kuat bahkan membuat fondasinya bersinar dengan kecemerlangan, dengan paksa menghubungkan tulangnya yang patah dan bagian lainnya. Cahaya keberuntungan melonjak, membuat tempat ini berkabut, mengelilingi Si Hao seperti kepompong besar, membungkusnya di dalam. Dia mengalami transformasi suci. Segera setelah itu, ruang di antara alis Yue Chan bersinar, menghasilkan jejak. Tempat itu bersinar, menghasilkan proyeksi abadi, spiritual. Seolah-olah seorang wanita sedang menari. Aura misterius yang sulit untuk digambarkan dilepaskan dari sosok itu. Kemegahan surgawi menyapu keluar, ruang di antara alisnya kabur, dan kemudian hamparan pancaran cahaya menyebar di udara, bergegas ke Si Hao untuk memberi makan semangat primordial. Ini adalah cahaya spiritual, menguntungkan dan tidak bernoda tanpa kotoran apapun. Itu seperti esensi abadi-abadi karena menerangi segalanya. Itu adalah zat yang paling murni. Hanya seseorang seperti Yue Chan dengan indera surgawi luar biasa yang berani melakukan ini, karena sangat sulit untuk membangkitkan cahaya spiritual. Orang lain tidak akan mengambil risiko untuk mencoba dan menyelamatkan yang lain. Si Hao dengan demikian menerima uluran tangan. Kondisinya dengan cepat stabil, dan dagingnya tidak lagi diambang kehancuran. Selain itu, tulang-tulangnya mulai menyatu, dan dagingnya direkonstruksi. Semangat primordialnya bahkan lebih melampaui, melepaskan diri dari keadaannya yang paling berbahaya. Kabut cahaya melingkar. Dia tidak bergerak sama sekali, tinggal di sisi kolam abadi untuk memulihkan tubuhnya yang terluka dan memperbaiki hukum alam terakhir dan kekuatan obat di dalam benih itu. Dia tidak memiliki kekhawatiran lagi yang tersisa, tidak lagi harus menyebukkan diri dengan menyerap cairan emas yang merembes keluar dari kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi. Dia membimbingnya dari kolam abadi untuk membersihkan tubuhnya. Sebuah bola cahaya kemasan menutupinya. Tubuhnya yang terbelah sembuh dan tulangnya tumbuh kembali. Ini adalah proses kelahiran kembali. Tribulation Crossing Divine Lotus menunjukkan keefektifannya, sama seperti rumor yang beredar. Selain itu, Si Hao tampaknya memiliki keinginan untuk memahami Dao di sini. Benar, jadi ternyata seperti ini. Buah bodi emas memberikan kekuatan misterius dan menghasilkan kekuatan kekebalan magis, sementara bijinya menawarkan kekuatan hidup, memungkinkan kekuatan ini tumbuh. Si Hao memahami Dao, menggunakan Tribulation Crossing Divine Lotus untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, serta apa sebenarnya yang hilang dan diperolehnya kali ini. Buah surgawi ini mengandung substansi dan hukum alam yang luar biasa, yang memiliki atribut pertumbuhan. Hanya saja, daging membutuhkan benih untuk menemaninya. Mereka tidak terpisahkan. Jika tidak, hasilnya akan sangat berkurang. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa benih akan memiliki kegunaan seperti ini. Bencana tak terduga terjadi, tetapi bencana dan kebahagiaan terjalin, dan sebagai hasilnya memberinya hadiah jenis ini. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao akhirnya benar-benar memurnikan benih buah bodi emas, menggabungkannya ke dalam dagingnya dan membiarkannya memelihara tubuhnya. Dia sekarang benar-benar berhasil. Dia dengan hati-hati mengalaminya. Jendela waktu kekebalan magis meningkat, dan yang paling penting adalah dia merasakan gelombang pertumbuhan tanpa akhir, potensi kemampuan rahasia untuk tumbuh. Ini adalah fondasinya. Di masa depan, seiring dengan pertumbuhannya di tingkat kultivasi, jenis kemampuan ini juga akan menjadi lebih kuat. Dia tidak perlu khawatir tentang kemampuannya menjadi tidak signifikan dengan pertumbuhannya sendiri. Ini adalah kartu truf. Mata Si Hao cerah dan penuh ekspresi, melepaskan obor cemerlang seperti kobaran api. Jika dia menggunakannya dengan benar, metode jenis ini akan menampilkan efek ajaib. Bahkan mungkin tidak lebih lemah dari beberapa teknik berharga yang tiada taraf. Selama perjalanan Bloodlines ketika dia mengawal Yun Si selama ratusan ribu li, pada akhirnya, meskipun dia dibiarkan patah hati, dihianati dan dipermalukan oleh Celestial Clan, manfaatnya sebenarnya cukup besar. Ratusan sungai akan berkumpul di laut, tiga ribu provinsi akan mengalami pertempuran hebat. Para jenius surgawi dari alam yang lebih tinggi akan bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan makhluk tertinggi muda akan bersaing. Saya melihat ke depan untuk itu. Dia berkata dengan lembut dengan tipe kepercayaan diri. Kemudian, dia mulai bermeditasi, memulihkan tubuhnya yang terluka. Cairan emas mengalir keluar dari kolam teratai. Dia terus-menerus menyerap dan menyempurnakannya. Kaca. Tulang yang rusak bersinar, retakannya menghilang. Materi tulang berkilau dan begitu putih sehingga hampir tembus pandang. Sung-sung tulangnya menjadi merah cerah, membawa cahaya suci yang menyala seperti api. Sementara itu, hal yang sama terjadi pada dagingnya. Teks tulang di dalam tubuhnya mulai mengembun dalam berbagai cara, merekonstruksi menjadi kokoh dan fleksibel. Mereka sekarang mengandung kekuatan ledakan. Semua jejak berdarah di tubuhnya surut. Luka-lukanya tertutup, dan tubuhnya bersinar, sekarang tanpa cacat apapun. Seolah-olah dia dilemparkan dari emas surgawi yang mengalir, memancarkan kemegahan yang berharga. Cedera Si Hao perlahan pulih. Setelah menerima pengisian dan pemulihan cairan emas, ia secara bertahap kembali ke kondisi puncaknya. Dia melewati bencana besar yang tak terbayangkan ini. Kemudian, Si Hao menghasilkan penampilan aslinya, tidak lagi menunjukkan wajah yang dia hasilkan melalui 72 transformasi. Matanya menjadi jernih, besar dan cerah, memancarkan semacam kepercayaan diri. Sementara itu, seluruh dirinya juga tampan dan lembut. Tubuhnya melepaskan kemegahan suci yang samar. Aku akhirnya pulih. Dia melepaskan embusan udara. Dia melangkah keluar dari air dan melihat keindahan di depannya. Yue Chan langsung berbalik dan memarahi, pakai pakaian. Si Hao mengeluarkan satu set pakaian perang dari kantong langit dan bumi dan memakainya. Kulitnya sangat tebal, dan tanpa menutupi wajahnya, dia berjalan ke depan dan berkata, Terima kasih banyak, istri. Yue Chan tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Cahaya surgawi meletus dari dalam matanya, hampir sedikit mengintimidasi. Dia menatapnya dengan dingin. Si Hao merasa malu dan berkata, Kali ini, itu benar-benar karena kamu membantuku. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan terima kasih saya. Katakan saja apa yang Anda inginkan, selama saya bisa melakukannya. Lupakan, Yue Chan berbicara dengan suara yang seringan bulu. Dia tidak mengajukan tuntutan apapun. Ini membuat Si Hao terkejut. Ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, Anda harus mengatakan beberapa syarat. Petik 2. Namun, Yue Chan tenang. Dia menggelengkan kepalanya. Si Hao tercengang, dan kemudian dia merenungkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Yue Chan jelas tidak sederhana dan sangat cerdas. Dia tidak membutuhkan kompensasi setelah menawarkan bantuan dan menunjukkan ketenangan dan ketenangan. Namun, dengan sifatnya, bagaimana mungkin dia tidak peduli tentang ini? Jika dia memiliki kesulitan atau masalah, terlepas dari apa itu, dia pasti akan mengambil tindakan. Istri, bertindak sangat cerdik, apakah kamu mencoba mempersulitku? Kata Si Hao. Dia merasa bahwa orang lain seharusnya memintanya untuk mengalahkan tubuh utamanya, tapi Yue Chan tidak membuat pilihan ini. Bibir Yue Chan melengkung ke atas, dan kemudian dia mengejek, hanya kamu yang akan berpikir sebanyak itu. Huh, sungguh sakit kepala. Si Hao menggerutu. Kemudian, wajahnya menjadi tegas. Dia memandang Yue Chan dan berkata, saya memutuskan bahwa saya akan membalas Anda dengan ketulusan terbesar. Yue Chan mengungkapkan ekspresi kaget. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Pembayaran seperti apa? Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah ketulusan terbesar, jadi saya secara alami akan melakukan semua yang saya bisa. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa saya akan mengabdikan seluruh hidup saya. Kulit Si Hao benar-benar setebal perisai, mengatakan ini dengan wajah serius yang mematikan. Yue Chan tercengang, dan jejak senyum itu langsung membeku. Dia merasa bahwa dia masih melebih-lebihkan keuntungan orang ini. Dia benar-benar tidak merasa malu mengatakan ini. Dia menahan senyumnya, dan kemegahan suci dilepaskan dari wajahnya yang cantik, membuat orang lain merasa tidak mau melihat langsung ke arahnya, dan bahkan tidak ingin menghujatnya. Dia memarahi, bisakah kamu tidak berbicara omong kosong seperti itu? Saya adalah orang yang memegang kata-kata saya. Tidak banyak yang bisa saya balas dengan Anda, jadi saya hanya bisa memberi Anda hadiah sendiri. Si Hao tidak menunjukkan sedikitpun rasa malu. Keanggunan dan kemurnian Yue Chan muncul, menghadapinya dengan aura dingin dan suci. Ekspresinya sangat dingin seperti gunung yang membeku. Cahaya surgawi bersinar, Si Hao menggabungkan teknik kunpeng dan bumi menjadi beberapa inci kemampuan surgawi yang hebat, langsung tiba di sisinya. Dengan gerakan yang sangat alami, dia menarik tangannya dan berkata, kami adalah suami dan istri sejak awal, jadi mari lanjutkan nasib kami sebelumnya. Yue Chan hanya bisa menghela nafas. Wajah orang ini benar-benar tebal sampai ekstrim. Rambutnya bersinar helai demi helai. Wajahnya sangat cantik, pupil matanya sangat dalam dan dalam. Dia puitis dan indah saat dia berdiri di bawah sinar bulan. Namun, meskipun dia membawa niat dingin seperti itu dan memperlakukannya dengan keanggunan yang dingin, si idiot ini tampaknya masih tidak keberatan sama sekali, tidak melepaskan tangannya bagaimanapun caranya. Bab 753 Janji Berangkat, Yue Chan Jika itu orang lain, mereka mungkin terjebak dalam kecantikannya. Sambil berdiri di depan peri cantik yang dikelilingi kemegahan suci ini, mereka mungkin merasa sangat sulit untuk tetap tenang dan bahkan merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Jelas bahwa si Hao tidak termasuk dalam kelompok ini. Matanya jernih, dan dia bahkan memusatkan ekspresinya pada Yue Chan, berkata, aku serius, istri, apakah kamu lupa peristiwa yang terjadi di antara kita di alam bawah? Kata, istri, membuat alis Yue Chan melonjak. Jejak di dalam alisnya muncul, dan pancaran warna-warni melonjak. Dia merasa orang ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Arogansi dan dorongannya membuat orang merasakan ketidakberdayaan. Yue Chan dengan cepat menarik tangannya, karena dia tahu bahwa auranya sendiri pasti tidak dapat menaklukkan orang lain, tidak dapat membuatnya merasa malu, hanya menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Namun, si Hao meraihnya dengan kuat tanpa mau melepaskannya. Matanya berkedip dengan cahaya warna-warni surgawi saat dia menatapnya. Aku tidak menyelamatkanmu sehingga kamu bisa tidak menghormatiku. Yue Chan berkata pelan, tidak panik dan malah seperti riak air. Tidak ada kemarahan yang terlihat. Bagaimana saya berani, saya hanya membuktikan kata-kata saya dengan tindakan. Si Hao memiliki ekspresi tulus di wajahnya, meraih tangannya tanpa melepaskannya. Yue Chan menyentakkan tangannya lagi, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Seluruh lengannya yang seperti batu giok bersinar, menjadi seputih salju dan berkilauan, tetapi di bawah kekuatan si Hao, dia merasa sulit untuk berjuang bebas. Meskipun ada kesalahpahaman di antara kita, tetapi sejak kamu menyelamatkanku hari ini, aku telah melihat niatmu yang sebenarnya untuk tidak dapat meninggalkanku. Jelas bahwa kulit si Hao menjadi satu inci lebih tebal saat dia berbicara tanpa memedulikan kata-katanya. Namun, dia dengan cepat menjadi tidak puas, berkata, Yue Chan, apa yang kamu coba katakan padaku? Meskipun saya menunjukkan emosi seperti itu, Anda benar-benar merinding. Itu benar-benar menyakiti hatiku. Berhentilah begitu memuakkan, Yue Chan tidak lagi menyembunyikan ekspresinya. Dia tahu bahwa untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu ini, dia pasti tidak bisa menunjukkan ekspresi yang baik padanya. Sayangnya, meskipun teks tulangnya berputar-putar, dia masih tidak bisa melepaskan si Hao. Itu karena kekuatan misterius yang dikultivasikan si Hao setelah menelan buah bodi emas digunakan, menetralkan semua simbol. Istri, apakah kamu melupakan kasih sayang kita di masa lalu? Si Hao bertanya dengan serius. Ketika dia mendengar cara sapaan ini, Yue Chan ingin memukulnya. Dia benar-benar merasa bahwa orang ini terlalu, membuatnya cukup sakit kepala. Terkadang, aku benar-benar merasa seperti tidak bisa mengenalimu, katanya lembut. Dia telah melihat penampilan melengkung surga si Hao, bagaimana dia bertarung melawan tujuh dewa, dengan jelas mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan selamat, namun dia masih terus maju. Seberapa serius dan mengaduk adegan itu, dia juga tahu bahwa auranya melahap gunung dan sungai. Ketika dia adalah kaisar batu, dia meretas sekte mending surga, sekte barat, gunung abadi, dan kekuatan lainnya, menghancurkan fondasi sekte besar satu demi satu. Saat itu, dia benar-benar memiliki aura untuk mengintimidasi semua orang. Dia seperti raja yang memerintah dunia, memandang rendah semua orang. Dia, saat itu, benar-benar makhluk tertinggi muda. Hanya saja, begitu orang ini menjadi kosong, dia pasti membuat marah manusia dan dewa. Penampilannya yang kejam, mengesankan, dan perkasa hanya muncul ketika benar-benar diperlukan. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang hanya menjalani satu kehidupan di dunia ini, mengapa ada kebutuhan untuk selalu melelahkan diri sendiri? Yue Chan, kamu terlalu banyak berpikir. Kata-kata ini diucapkan dengan agak linglung, tetapi Yue Chan merasa itu dapat dimengerti, dan dia tahu bahwa ini masih, pada akhirnya, orang yang menimbulkan badai tak berujung di alam bawah. Mari kita lupakan kesalahpahaman kita di masa lalu. Kata Yue Chan, tubuhnya seperti teratai surgawi, berkilau dan mengalir dengan cahaya dunia lain. Karena kesalahpahaman telah terungkap, kita tentu harus merayakannya. Si Hao tersenyum, dia membuka tangannya untuk langsung memeluknya. Jejak di dahinya bersinar lagi, itu sedikit bergetar dan menjadi sangat cemerlang, melepaskan cahaya yang menyelaukan. Berhenti, apa yang sedang Anda coba lakukan? Si Hao dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Yue Chan memelototinya dan dengan lembut berkata, dirimu yang serius memiliki lebih banyak karakter daripada dirimu yang nakal, dan juga lebih baik. Kalau begitu saya akan menjaga diri saya lebih baik. Di masa depan, aura kepahlawananku tidak akan ada bandingannya. Si Hao membual tanpa malu-malu, dan kemudian dia bahkan langsung mengungkapkannya, langsung meraih pinggangnya dan berjalan keluar. Kamu, Yue Chan tidak bisa tetap tenang lagi, jatuh dari peritinggi ke bawah ke dunia manusia. Dia benar-benar terhina dan marah. Tidak ada yang dia lakukan membawa hasil. Bukankah aku dengan sungguh-sungguh mengekspresikan diriku? Kata Si Hao. Kemudian, dia berhenti, berkata, kami bahkan melakukan upacara pernikahan. Mungkinkah kamu masih ingin menikah dengan orang lain? Sudah cukup, mari kita bahas beberapa hal yang sebenarnya. Yue Chan berkata, menghentikan langkahnya. Meskipun kulit Si Hao tebal, dia tetap bukan orang yang benar-benar tercelah yang tidak mungkin dihadapi. Ketika dia mendengar ini, dia mengendurkan tangannya dan berjalan di sebelahnya. Apa sebenarnya yang akhirnya kamu lakukan setelah datang ke alam yang lebih tinggi? Yue Chan bertanya. Si Hao tidak berusaha menyembunyikan sesuatu, membicarakan semua yang bisa dia bicarakan. Yue Chan terkejut. Dia adalah Huang. Dia terlalu terkejut, terdiam untuk waktu yang sangat lama. Saya kira segera setelah itu, identitas Anda pada akhirnya masih akan bocor. Saya tidak percaya klan surgawi akan merahasiakannya terlalu lama, katanya lembut. Yue Chan juga cukup jujur, berbicara tentang keadaannya sendiri. Dia bersembunyi dari tubuh utamanya. Dari bagaimana keadaan terlihat sekarang, dia bukan lawan tubuh utama. Dia bersembunyi dari takdir kehancuran. Dengan saya di sini, ini bukan masalah. Aku akan menangkapnya di masa depan. Si Hao berkata, suaranya tegas dan tegas. Kamu tidak bisa memandang rendah dia. Yue Chan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menunjuk ke tempat di antara alisnya. Begitu indra surgawinya benar-benar terlahir kembali dan dihidupkan kembali, dia akan sulit dikalahkan. Si Hao ingin lebih memahaminya, tetapi Yue Chan hanya mengatakan bahwa ini adalah kemampuan bawaan. Keduanya mengobrol cukup lama, mereka belajar tentang pengalaman satu sama lain di alam yang lebih tinggi. Kami berdua bersembunyi dari musuh yang kuat, tidak dapat mengungkapkan identitas kami yang sebenarnya, dan kami berdua berasal dari alam bawah. Tidakkah kamu merasa bahwa kita cukup terhubung oleh takdir? Si Hao tertawa dan berkata, Yue Chan juga sedikit tergerak, dan ada semacam perasaan empati. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih baik dan sedikit lebih heroik? Itu jauh lebih baik daripada dirimu yang sekarang. Kata Yue Chan. Oke, aku pasti akan. Kata Si Hao. Kemudian, dia menambahkan, bertanya, pernikahan yang kita miliki sebelumnya, apakah kita benar-benar akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi? Tangan Yue Chan memegang kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kulitnya putih berkilau, mengalir dengan simbol dan cahaya yang berharga, menekan kekesalannya. Jika kamu menang selama pertemuan seratus sungai, pertempuran tiga ribu provinsi, maka aku akan mengakui bahwa upacara pernikahan diadakan di antara kita. Pada akhirnya, inilah yang dikatakan Yue Chan. Itu mudah. Si Hao bertanya. Bisakah kamu tidak menembak mulutmu begitu banyak? Yue Chan benar-benar tidak tahan dengan dia lagi dan langsung mencaci maki. Siapa saya? Di masa depan, saya pasti akan bangkit dan melenyapkan negara surgawi, bumi bawah tanah, istana abadi, dan membantai jalan saya ke daerah tak berpenghuni untuk memahami sumber dan rahasia keberadaan tertinggi. Apakah hal seperti itu benar-benar terlalu sulit bagiku? Si Hao berkata dengan sombong. Dunia ini jauh lebih besar dari imajinasimu. Yue Chan menghela nafas dan berkata. Dia menunjuk ke langit dan kemudian berkata, bahkan era kuno abadi telah menjadi bagian dari masa lalu, selamanya terkubur dalam catatan sejarah. Terhadap ini, Si Hao cukup tertarik. Dia bertanya tentang ini, tapi sayangnya, Yue Chan hanya tahu sedikit demi sedikit. Keduanya kemudian mengobrol sebentar. Ketika mereka menyebutkan pertempuran hebat tiga ribu provinsi, serta berbagai kartu truf, Yue Chan merasa agak menyesal. Dia masih belum menemukan nyala api yang dia inginkan. Api seperti apa yang ingin kamu gunakan untuk menjadi dewa, untuk menyalakan diri? Si Hao bertanya. Saya menarik dari kekuatan bulan, beresonansi dengan bulan. Saya ingin menemukan api surgawi yang terkait dengannya, kata Yue Chan. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Kalau tidak, saya tahu api surgawi di padang rumput provinsi api yang berwarna biru hijau seperti langit, sangat misterius dan kuat. Saya hanya bisa melarikan diri ketika saya menemukannya. Petik 2. Apakah tamu? Yue Chan terkejut. Kemudian, dia melebarkan matanya saat dia menatapnya, buru-buru bertanya tentang hal itu. Penampilannya saat ini sedikit bertentangan dengan temperamennya yang biasanya dunia lain. Si Hao menggambarkannya secara singkat, berbicara tentang berbagai karakteristik api biru hijau. Api bulan hijau. Yue Chan terkejut saat dia mengucapkan tiga kata ini. Apakah kamu yakin? Si Hao terkejut. Jika deskripsimu tidak akurat, maka itu seharusnya. Langit seperti biru hijau sebenarnya adalah bulan besar yang menutupi langit. Kata Yue Chan. Si Hao terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu mungkin benar-benar terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang dia bawa secara acak akan menjadi yang paling dibutuhkan Yue Chan, api yang langka dan berharga. Apakah itu benar-benar istimewa? Itu berharga. Si Hao bertanya. Yue Chan menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, itu berada pada level yang sama dengan api langit merah dan api surga, salah satu api dewa paling langka di dunia. Itu tidak ada bandingannya, dan selama seseorang bisa mendapatkannya, mereka bisa menunjukkan evolusi yang sempurna. Prestasi masa depan mereka akan menjadi tidak terbatas. Petik 2. Keduanya adalah api, namun mengapa perbedaannya begitu besar? Si Hao bergumam. Pada saat yang sama, dia memikirkan nyala api yang bahkan lebih misterius daripada api yang berasal dari sembilan kerangka naga dan peti mati perunggu. Apa asal-usulnya? Api langka dan berharga itu istimewa karena asal-usulnya sangat luar biasa dan mengejutkan. Kata Yue Chan. Si Hao sekarang memiliki minat yang terusik. Dia memintanya untuk membicarakannya secara lebih rincin. Itu karena mereka berasal dari era kuno abadi. Ini adalah sesuatu yang diakui kebanyakan orang. Kata Yue Chan. Apa? Si Hao sepertinya kehilangan suaranya. Yue Chan berbicara dengan sangat serius, menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa api yang paling berharga diduga tertinggal setelah keabadian sejati jatuh. Tubuh mereka akan dibakar menjadi abu, hanya menyisakan nyala api. Ini, tidak mungkin, kan? Si Hao benar-benar tercengang. Yue Chan kemudian berkata, itu hanya spekulasi dan tidak benar-benar terbukti. Hanya ada beberapa orang yang menemukan beberapa petunjuk kebenaran saat menggali beberapa reruntuhan kuno abadi. Petik 2. Si Hao tercengang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh api berharga yang langka ini? Misalnya, api Scarlet Sky yang hebat dikabarkan telah ditinggalkan oleh Scarlet Sky Lord yang agung setelah dia jatuh. Kata Yue Chan. Pikiran Si Hao sangat terguncang. Asal usul mereka sehebat itu. Sementara itu, api bulan hijau dikabarkan telah ditinggalkan oleh seorang dewi bernama King Yue. Statusnya setara dengan Scarlet Sky Lord. Yue Chan menjelaskan selangkah lebih maju. Kata-kata ini membuat Si Hao sangat terkejut. Sebenarnya ada rahasia yang begitu menakutkan. Hanya saja, tidak ada cara untuk benar-benar membuktikan ini. Mereka disimpulkan dari petunjuk yang digali dari alam rahasia kuno abadi, dan banyak diantaranya hanya spekulasi. Setelah Scarlet Sky Lord jatuh, api yang ditinggalkannya tidak diberi nama api abadi. Apa masalahnya dengan api kacau dan api lain yang memiliki reputasi sebagai api abadi? Si Hao bertanya. Api abadi? Api kacau tidak ditinggalkan oleh keabadian sejati setelah kematian mereka. Mereka sangat misterius, dan sulit untuk mengatakan dari mana mereka berasal. Kata Yue Chan. Si Hao mengangguk. Akhirnya, dia dan Yue Chan meninggalkan tempat ini. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan api bulan hijau bersama-sama dalam beberapa hari. Apakah kamu bisa mengatasinya? Si Hao merasa tidak mungkin untuk ditundukkan. Seorang pendahulu telah meninggalkan pengalaman mereka, tidak menggunakan cara yang kuat. Ada metode rahasia yang dihasilkan. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi tahu Anda. Kata Yue Chan. Ketika mereka meninggalkan danau dan melewati semua jenis formasi untuk muncul, seseorang melihat mereka berjalan bahu-membahu. Mereka langsung kaget. Adik perempuan King Yi, kamu pergi ke kolam abadi, dia. Orang itu menganggap ini mustahil untuk dipercaya. Itu karena si Hao masih memiliki butiran air di rambutnya dan memancarkan aura kolam abadi, membuatnya terkejut. Ini adalah. Mandi bersama. Hari ini adalah hari genap. Sebagai laki-laki, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke area terlarang dan bersama dengan saudari junior King Yi. Seseorang mencaci. Mereka adalah orang-orang dari tim penegah hukum. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka sangat terkejut. Apa yang kamu teriakan? Ini adalah istriku. Teriak si Hao. Dia kemudian langsung memeluk pinggang kecil Yue Chan, berdiri bersamanya dan menatap semua orang. Berangkat. Pipi Yue Chan memerah karena warna. Orang ini benar-benar terlalu tidak pantas. Aku tahu siapa kamu. Anda adalah yang melakukan bisnis di pintu masuk halaman. Seseorang berteriak. Apa? Ini orang dari biara jelek itu. Dia benar-benar berlari ke sini untuk mengganggu kecantikan peringkat Akademi Dewiku. Tak termaafkan, orang-orang ini sangat marah. Jelas bahwa mereka juga tahu betapa tangguhnya dia. Mereka memanggil orang-orang untuk meminta bantuan. Aku akan datang mencarimu dalam beberapa hari. Si Hao berkata kepada Yue Chan. Kemudian, sambil memegang ubin black metal, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari tempat ini. Akademi Dewi berada dalam kekacauan. Meskipun malam sudah dalam, masih ada ombak besar yang bergejolak. Beberapa siswa bergegas. Ini benar-benar di luar toleransi. Warisan terkenal itu benar-benar akan kembali. Terlebih lagi, dia berani berpada adik perempuan junior King Yi. Sekelompok anak muda sangat gusar. Mereka benar-benar ingin segera pergi untuk menantang ritus Dao makhluk tertinggi. Si Hao tidak mempermasalahkan semua ini. Dia meninggalkan Yue Chan untuk menggertakkan giginya sendirian. Di dalam gerbang gunung yang jelek, Ki Daolin sedang duduk di sana. Tuan Dao, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Apakah Anda tahu sesuatu tentang sembilan kerangka naga dan peti mati perunggu? Ketika dia kembali, kepala Si Hao dipenuhi dengan pikiran tentang api surgawi. Dia akan membantu Yue Chan dalam beberapa hari untuk mendapatkan api bulan hijau, sementara dia sendiri bahkan tidak mau melepaskan api berharga misterius di peti mati tembaga itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, Ki Daolin berdiri dengan suara teng, tidak bisa tetap tenang. Bab 754 Kelompok Idiot Jubah emas Ki Daolin berkibar dengan suara. Ekspresinya menjadi serius, dan di dalam matanya, ada matahari, bulan, dan bintang yang menghilang dan menghilang. Helai energi keberuntungan meringkuk di atas kepalanya. Kau tahu, dia bertanya dengan serius. Pikiran Si Hao melonjak, sembilan naga dan peti mati perunggu benar-benar menghasilkan reaksi yang sangat besar dengan lelaki tua ini. Dia benar-benar ingin tahu, dan mungkin sekarang, dia bisa memahami beberapa rahasia mereka. Aku mendengar beberapa orang mendiskusikannya di Akademi Dewi. Si Hao tidak segera mengungkapkan kebenaran, karena pihak lain memiliki reputasi yang sangat buruk, melakukan semua jenis hal yang memalukan. Dia takut dia akan ditipu lagi. Siapa yang menyebutkannya? Ki Daolin bertanya. Pertempuran besar 3000 provinsi semakin dekat, dan beberapa jenius di Akademi Dewi sedang mendiskusikan berbagai harta karun tertinggi. Seseorang berbicara tentang ini, mengatakan bahwa itu sangat menakutkan. Si Hao berkata, dan kemudian dia meminta bimbingan lagi. Ki Daolin menatapnya, dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tuan Dao, ada apa? Tolong bantu saya menghilangkan keraguan saya. Gelombang besar mengaduk dalam hati Si Hao, tapi wajahnya tetap tenang. Lupakan, tidak ada gunanya bahkan jika keberadaannya diketahui. Tidak ada yang bisa membukanya, hanya mengubur lebih banyak orang di dalamnya. Ki Daolin menghela nafas panjang dan terengah-engah seolah dia melepaskan dirinya dari tekanan besar, tidak bertindak seserius sebelumnya. Rahasia macam apa yang sebenarnya dimilikinya? Si Hao bertanya. Itu disebut peti mati tiga dunia, kata Ki Daolin. Si Hao segera terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini, mendengarnya ketika dia pertama kali memasuki alam yang lebih tinggi. Dia bahkan hampir terjebak dalam gangguannya. Pewaris Immortal Place, Zen Gu, dengan, dan beberapa talenta luar biasa lainnya sedang mencari seorang wanita berambut perak, yang menyebabkan dia terluka parah. Ada desas-desus bahwa jika itu tidak terkait dengan aulat tertinggi, maka itu adalah peti mati tiga dunia. Pada saat itu, Si Hao hanya mendengarnya saat lewat. Peti mati tiga dunia adalah harta tertinggi dari alam yang lebih tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang disebut sembilan naga dan peti mati perunggu kuno adalah peti mati tiga dunia. Nama itu cukup unik. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar mengandung makna yang luar biasa. Adapun hal ini, pemahaman saya tentang itu juga sangat terbatas. Namun, saya tahu bahwa itu sangat menakutkan dan misterius, berasal dari era kuno abadi. Kidaolin berkata dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Si Hao sangat mempercayai kata-kata ini. Dia sebelumnya telah membuka sudut peti mati dan melihat adegan perang besar yang menakutkan itu. Teriakan pembantaian mengguncang langit, dan seolah-olah makhluk abadi sejati turun ke dunia untuk berpartisipasi. Sekte saya hanya memiliki satu orang setiap generasi, meskipun saya tidak benar-benar memberi hormat dan masuk, ketika Kidaolin berbicara di sini, dia merasa sangat emosional, dan ada juga melankolis. Si Hao tidak menyela dia, meskipun dia sebagian besar sudah menebak jenis warisan apa itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sembilan naga dan peti mati perunggu memiliki sedikit hubungan dengan sekte bela diri saya. Kidaolin mengemukakan warisan itu, mengatakan bahwa sesepuh warisan yang tak tertandingi sebelumnya telah mencari peti mati ini selama bertahun-tahun. Justru karena alasan itulah tetua tertinggi ini telah mengabaikan banyak hal lain, tidak meninggalkan pewaris yang kuat, menyebabkan warisan itu jatuh. Apa yang sebelumnya disimpulkan oleh penatua itu? Si Hao bertanya. Dia telah mengonfirmasi bahwa peti mati tembaga tidak dapat dibuka, atau bahkan mereka yang berada di puncak akan jatuh. Ekspresi Kidaolin serius, dan ada sedikit penyesalan juga. Di masa lalu, penatua itu telah mencari selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia menemukannya. Ketika dia membuka peti mati kuno, beberapa kejadian aneh terjadi yang menyebabkan Yayasan Dao-nya terluka parah. Setelah itu, dia menghadapi pengejaran musuh besar. Ahli tak tertandingi dari istana abadi yang telah tertidur sejak zaman kuno dihidupkan kembali, dan bersama dengan beberapa orang lainnya, mereka mengelilinginya untuk memusnahkannya. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Jika tidak, dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mungkin memiliki sebagian dari umur panjangnya yang tersisa bahkan di era sekarang ini, tidak harus berubah menjadi debu. Ini juga tepatnya mengapa dia tidak terburu-buru untuk membawa pewaris yang kuat. Semua peristiwa tak terduga ini muncul karena sembilan naga dan peti mati perunggu. Seluruh era kuno abadi terkubur di bawahnya, ketika Kidaolin berbicara di sini, dia melihat ke langit, matanya dalam seolah-olah dia sedang menatap dunia di luar pada sesuatu. Dia berkata dengan lembut, hanya sembilan naga yang menarik kuali tembaga yang tersisa. Segala sesuatu yang lain terkubur di belakang. Petik 2. Dia sepertinya berbicara dalam tidurnya ketika dia berbicara tentang masa lalu. Tuannya, Penatua yang tak tertandingi itu, demi mengungkap rahasia kuno yang hebat dan mencari kebenaran era kuno abadi, mengejarnya selama setengah hidupnya. Sayangnya, dia meninggal saat merawat keluhan. Dengan demikian, ini menjadi sesuatu yang menggerogoti pikiran Kidaolin. Si Hao menjadi diam. Penatua ini memiliki reputasi terkenal yang sangat tersebar luas, tetapi melalui interaksi mereka, dia mulai merasa bahwa dia mungkin tidak akan menipunya. Namun, dia masih tidak berbicara tentang kebenaran. Itu karena dia cukup khawatir. Jika Kidaolin, karena pemikiran yang selalu menyibukkannya, pergi menghadapi peti mati tiga dunia tanpa takut akan konsekuensinya, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Si Hao memutuskan bahwa dia akan membicarakannya dalam beberapa hari. Dia akan menunggu tetua untuk tenang untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuan Dao, apakah Anda tahu metode apapun untuk menaklukkan api surgawi yang langka? Si Hao ingin meminta petunjuk tentang masalah ini. Itu karena itu sangat penting. Dia membutuhkan jawaban untuk masalah ini segera. Oh, Anda menemukan nyala api yang berharga yang dengannya Anda ingin menyalakan tubuh Anda menjadi keilahian. Keingintahuan Kidaolin terusik. Dengan pertempuran tiga ribu provinsi yang sudah dekat, aku hanya bersiap sedikit sebelumnya. Kata Si Hao, dia merasakan sakit kepala yang cukup hebat. Dia melihat dua api, namun dia kehabisan akal, tidak mampu menaklukkan mereka. Meskipun Yue Chan mengatakan bahwa ada metode yang akan dia katakan padanya ketika saatnya tiba, dia masih merasa itu tidak terlalu bisa diandalkan. Oh, sebagai pewaris ritus dao tertinggi saya, kali ini, jika Anda tidak dapat bangkit dalam pertempuran tiga ribu provinsi, saya akan langsung menendang Anda keluar. Kidaolin menyipitkan matanya dan berkata, Kenapa kamu harus melakukan hal seperti itu? Si Hao mengeluh. Ini hanya lebih menakutkan daripada sekte jahat, daonya dihancurkan, di setiap kesempatan, bukan karena kesalahan, melainkan karena beberapa persyaratan aneh yang terlalu sulit didapat. Jika Anda lebih rendah dari sepuluh tempat teratas, maka jangan kembali dan akhiri saja hidup Anda sendiri. Kata Kidaolin. I, bukankah kamu ingin aku menjadi nomor satu? Si Hao tercengang. Bukankah orang ini selalu memiliki standar yang tinggi? Mengapa kali ini tampak sedikit lebih lunak? Tiga ribu provinsi memiliki pahlawan dan talenta surgawi yang tak ada habisnya. Bahkan talenta luar biasa akan keluar secara berkelompok. Masuk sepuluh besar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama kali ini. Kidaolin menghela nafas, jelas bahwa dia tahu beberapa hal, memahami beberapa rahasia. Bahkan orang dari istana abadi itu, yang dikabarkan telah menekan generasi muda sampai mereka tidak bisa bernafas, memandang rendah semua orang seusianya adalah seseorang yang pasti akan aku tekan, namun kamu masih tidak berpikir bahwa aku akan berada di beberapa teratas, atau mungkin yang pertama. Si Hao tidak pernah kurang percaya diri. Tentu saja, di mata banyak orang, sepertinya dia lebih suka menembak mulutnya. Saya sudah mengatakan bahwa jika Anda ingin menjadi seseorang dari ritus daum makhluk tertinggi saya, Anda harus mengalahkan pewaris istana abadi. Dia kuat, tapi bukan ancaman terbesar. Kata Kidaolin. Jangan bilang meskipun dia sangat kuat, nomor satu atau dua di generasi ini, dia bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar. Si Hao terkejut. Satu atau dua teratas. Siapa yang memasang peringkat ini? Benar-benar omong kosong. Kidaolin melotot, tidak mengakui ini sama sekali. Si Hao terkejut. Selama konfrontasi hebat para jenius ini, mungkinkah pewaris istana abadi tidak termasuk dalam kelompok teratas. Kamu harus ingat bahwa di dunia yang lebih luas, selalu ada orang yang lebih berbakat daripada dirimu sendiri. Siapa yang berani menyebut diri mereka nomor satu? Di masa lalu, ada banyak jenius yang telah menempatkan gelar ini pada diri mereka sendiri, namun segera setelah itu, seseorang melangkah keluar, mengalahkan mereka. Sejak zaman kuno, siapa yang berani menyebut diri mereka tak tertandingi? Kidaolin sangat terguncang. Saya, Si Hao berkata dengan keyakinan tanpa akhir. Kidaolin sangat marah sehingga dia tertawa. Baik, anak muda, jika Anda tidak masuk sepuluh besar, perhatikan bagaimana saya berurusan dengan Anda. Si Hao bergumam. Saya katakan, Tuan Dao, Anda terlalu memuji orang lain, merusak martabat Anda sendiri yang menakjubkan. Mengapa disebut ritus Dao makhluk tertinggi? Wajar untuk menjadi nomor satu di bawah langit, dan hanya sikap seperti ini yang baik. Bukankah kamu juga mengatakan ini sebelumnya? Mengapa Anda tiba-tiba kurang percaya diri begitu pertempuran besar tiga ribu provinsi diangkat? Petik 2. Tujuan yang saya tetapkan untuk Anda adalah agar Anda berkuasa di masa depan. Anda perlu mengumpulkan dan melihat ke masa depan dan tidak berjuang dengan masa kini. Pertempuran hebat kali ini, saya tidak ingin Anda mengirim diri Anda ke kematian. Kidaolin dengan serius memperingatkan. Kidaolin terkenal yang selalu memiliki persyaratan ketat untuk Si Hao, berharap dia berjalan menuju puncak, pada saat ini, sebenarnya menurunkan sikapnya, membuat Si Hao terkejut. Jelas bahwa pihak lain memiliki niat baik, khawatir dia akan menghadapi bencana, dan itulah sebabnya dia dengan serius menjelaskan dan berbicara secara rincin. Apakah karena makhluk-makhluk muda dari salju menutupi warisan tersembunyi? Si Hao bertanya, dia telah mendengar bahwa ada warisan kuno yang memiliki bakat surgawi luar biasa yang dapat mendominasi semua rekan mereka, jarang bertemu lawan. Benar, tapi juga salah. Kidaolin menggelengkan kepalanya, dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah subjek yang sebaiknya dihindari. Jika hanya makhluk muda yang berasal dari warisan tersembunyi, maka itu saja, masih bisa diatur. Pewaris istana abadi akan cukup untuk peringkat di kelompok pertama, dan memasuki sepuluh besar tidak akan menjadi masalah. Apa yang menakutkan adalah bahwa ada beberapa rahasia lainnya. Pertempuran besar 3.000 provinsi akan diadakan setiap puluhan ribu tahun sekali. Hal itu berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak keberuntungan alami di dalamnya. Siapapun yang mendapatkan hal-hal tertentu akan menjadi abadi dan menjulang di atas semua yang lain di puncak ekstrim selama puluhan ribu tahun yang akan datang. Kidaolin menghela nafas dan berkata. Si Hao diam-diam mendengarkan tanpa menyela. Apakah menurutmu makhluk yang sangat kuat itu berasal dari warisan tersembunyi yang tertutup salju itu? Saya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang lain. Mata Kidaolin bersinar, pancarannya tajam seperti kilat. Si Hao tidak mengerti apa perbedaannya. Warisan yang tertutup salju yang saya bicarakan adalah yang telah disegel di bawah gunung es sejak zaman kuno, yang terkubur di bawah gua salju. Warisan es dan salju yang hebat itu telah menekan beberapa makhluk muda tertinggi yang tidak dapat Anda pahami, mereka yang cukup untuk mengabaikan masa lalu dan masa depan. Apa? Si Hao akhirnya tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan teriakan alarm. Semua demi melampaui dan mendapatkan keberuntungan alami yang besar yang ditinggalkan oleh era kuno abadi, ada orang yang telah menunggu selama ini, tertidur untuk muncul pada waktu yang paling tepat. Kidaolin berkata pelan, bahkan dia merasa agak tidak berdaya. Si Hao cukup menakjubkan, tetapi dibandingkan dengan makhluk tertinggi muda yang telah terakumulasi sejak zaman kuno, itu mungkin tidak cukup. Namun, si Hao melengkungkan bibirnya. Dia penuh percaya diri, berkata, Siapa aku? Ternyata sekelompok orang seperti itu. Saya akan mengalahkan mereka satu persatu ketika saatnya tiba. Aku akan menurunkan laki-laki, dan perempuan akan aku bawa kembali untuk menghangatkan tempat tidur. Uh! Kidaolin hampir batuk seteguk darah tua. Anak ini menyemburkan mulutnya terlalu jauh. Pasti ada batasannya, kan? Apa yang kamu mengerti? Dia memarahi. Bibir si Hao berkedut. Bukankah hanya beberapa kecambah di rumah kaca yang bertahan dari embun beku? Saya hanya akan menggorengnya nanti, mengubahnya menjadi makanan pembuka. Petik 2. Kamu harus berhenti menyemburkan mulutmu sebelum melangkah terlalu jauh. Seseorang harus memiliki batasan bahkan dalam kepercayaan diri mereka. Kidaolin menginstruksikan, mengatakan, tidak satupun dari mereka yang telah disegel di dalam warisan gunung es itu adalah bunga rumah kaca. Ada beberapa yang telah berpartisipasi dalam lebih dari 3.000 pertempuran besar provinsi. Apa, kali ini? Si Hao benar-benar terkejut. Orang-orang itu hampir semuanya berpartisipasi dalam jenis pertempuran hebat ini, dan mereka juga mendapatkan tempat nomor satu di era masing-masing. Ini adalah era di mana para raja mengabaikan dunia, memandang rendah 3.000 provinsi. Kidaolin menekankan dengan serius. Hanya saja, di generasinya masing-masing, mereka tidak menemukan apa yang disebut sebagai keberuntungan alami terbesar, menyebabkan mereka kembali tanpa pencapaian apapun. Apakah kamu serius? Sekelompok orang nomor satu dalam sejarah. Kali ini, ekspresi Si Hao menjadi serius. Dia merasakan tekanan yang luar biasa. Pertempuran besar yang akan datang pasti akan sangat sulit. Akan ada jalan berdarah yang besar untuk dilalui. Rumor mengatakan bahwa ada seseorang yang telah berpartisipasi 10 kali, dan dia memiliki kekuatan untuk menjadi nomor satu baik dulu maupun sekarang. Kidaolin berbicara lagi. Ada seseorang yang muncul di era yang berbeda, berpartisipasi 10 kali, menjadi nomor satu setiap kali, pertama di bawah langit. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasakan bulu-bulu halusnya berdiri satu demi satu. Tubuhnya menjadi dingin. Apakah dia bahkan akan berhasil keluar dari ini hidup-hidup? Ada sekelompok orang aneh yang akan muncul. Bab 755 lawan yang mengerikan. Ada yang tidak beres. Si Hao cukup jelas tentang satu hal yang tampaknya tidak cocok dengan apa yang dikatakan Kidaolin, membuat kata-katanya agak sulit dipercaya. Apa itu? Kidaolin bertanya. Dia duduk di atas batu biru besar, jubah daunnya berkibar-kibar. Ada aura abadi pada penampilannya. Si Hao berkata, ada premis untuk konfrontasi besar 3000 provinsi, dan itu adalah bahwa para peserta tidak dapat melampaui ranah ahli tertinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat, dan juga karena inilah banyak makhluk kuat menekan diri mereka sendiri, menunggu terobosan setelah memasuki bumi abadi itu. Petik 2. Ada gerbang surgawi yang hanya memungkinkan mereka yang berada di alam ahli tertinggi untuk masuk, dan begitu seseorang masuk, tidak akan ada batasan lagi. Bahkan jika mereka masuk ke alam dewa surgawi setelah itu, hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan alami Anda sendiri. Kidaolin menganggup dan berkata, kamu benar. Karena itu masalahnya, orang-orang aneh yang berpartisipasi dalam lebih dari satu konfrontasi hebat dan memperoleh peringkat pertama, bagaimana mereka melakukannya. Mereka harus menerobos ke alam api surgawi, atau bagaimana mereka bisa menguasai dunia dan memandang rendah 3000 provinsi di alam yang lebih tinggi. Si Hao mengangkat masalah ini. Begitu mereka menjadi ahli alam api surgawi, bagaimana mereka bisa masuk ke dunia ini? Mereka jelas tidak memenuhi kualifikasi. Adapun mereka yang berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar yang menentukan, itu bahkan lebih tidak mungkin. Adapun peserta 10 kali yang dibicarakan orang tua itu, tidak mungkin itu terjadi. Kidaolin menghela nafas dan berkata, itu juga alasan mengapa saya hanya berharap Anda berada di peringkat 10 besar dan tidak menuntut posisi teratas. Itu karena mereka terlalu menakutkan, sampai-sampai saya bahkan dapat membiarkan Anda muncul di 20 tempat pertama, selama Anda mempertahankan hidup Anda dan menunggu masa depan, mengumpulkan kebijaksanaan dan pertumbuhan. Lagipula, kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Petik 2 Hei, Dao Master, kamu tidak bisa berbicara secara acak. Anda terlalu meremehkan saya. Apakah yang seharusnya menjadi nomor satu di masa lalu dan sekarang akan diremehkan seperti ini? Si Hao tidak puas. Tentu saja, dia juga sangat narsis. Prasyarat yang Anda bicarakan secara alami akan dipenuhi. Kidaolin pertama-tama menganggupkan kepalanya, mengakui kondisi itu. Kemudian, dia memandang Si Hao dan berkata, mereka tidak melanggar aturan. Apa kamu tahu kenapa? Jangan bilang bahwa mereka dibekukan bodoh, menyebabkan kekuatan mereka mundur, kata Si Hao. Pada saat yang sama, pikirannya bergetar, akhirnya mengerti. Kidaolin menjadi terdiam, dan kemudian dia menghela nafas. Ketika Anda ditekan dan hampir mati, Anda tidak akan begitu optimis dan percaya diri. Anda akan menemukan betapa menakutkannya orang-orang itu. Dia berhenti, dan kemudian dia berkata, orang-orang itu semua memiliki sikap yang luar biasa. Setelah berpartisipasi dan kembali, mereka secara langsung menghancurkan alam api surgawi mereka, jatuh dan kemudian memperkuat diri mereka sendiri. Sungguh, sekelompok orang aneh, Si Hao tahu bahwa itu tidak sesederhana itu. Jadi ini benar-benar seperti itu. Orang-orang ini terlalu kejam, mereka semua berani melakukan ini. Ada desas-desus bahwa begitu seseorang menjadi dewa, mereka tidak dapat merusak kultivasi mereka sendiri karena terlalu berbahaya. Jatuh dari fondasi dao surgawi mengancam jiwa. Orang normal pasti tidak bisa mengujinya. Sementara itu, orang-orang ini dapat membangun kembali kultivasi mereka, semua demi kondisi medan perang. Ada beberapa yang membangun kembali kultivasi mereka beberapa kali. Bisakah Anda bayangkan betapa menakutkannya fondasi dao surgawi mereka? Itu terus berubah. Ki Daolin menghela nafas dan berkata, bahkan dia merasa itu menakutkan dan terlalu mengejutkan. Si Hao mengerutkan kening, pertempuran hebat itu sangat berbahaya, dan itu pasti akan sangat sulit. Dia harus mengukir jalan melalui darah. Ini sampai pada tingkat di mana beberapa bahkan lebih teliti, langsung memotong diri mereka sendiri ke alam transformasi darah, mulai dari awal. Ki Daolin menambahkan, Ketika si Hao mendengar ini, ekspresinya benar-benar berubah. Untuk berulang kali menghancurkan fondasi seseorang dan memulai dari awal lagi, ini benar-benar tidak normal dan menakutkan. Orang dapat membayangkan betapa mantap dan bersemangatnya jenis buah dao itu. Ekspresinya tidak bagus. Orang tua, apa yang kamu coba katakan? Apakah Anda sengaja memercikkan air dingin ke saya? Petik 2. Berat, aku memperingatkanmu bahwa orang-orang itu sangat mencengangkan, mengejutkan baik dulu maupun sekarang. Ada beberapa yang setara dengan mereka, kecuali mereka dari jenis yang sama. Saya ingin Anda mengerti bahwa jika Anda bertemu dengan mereka, itu sudah cukup jika Anda mempertahankan hidup Anda. Jangan mencoba untuk berani, Ki Daolin memperingatkan. Si Hao berpikir sendiri, alisnya terkunci rapat. Kelompok orang ini benar-benar mencapai puncak tertentu. Terlepas dari salah satu dari mereka yang dia temui, semuanya mengarah pada bencana. Namun, dia tidak merasa putus asa. Setelah memikirkannya sebentar, dia menjadi penuh percaya diri lagi. Itu karena mereka merasa masih memiliki kekurangan, itulah sebabnya mereka melumpuhkan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka masih belum cukup. Kekuatan besar tidak ditentukan oleh berapa kali Anda merekonstruksi fondasi Dao Surgawi Anda. Misalnya, seperti saya, setiap bidang kultivasi sempurna dan berkembang hingga batasnya. Saya tidak perlu melumpuhkan yayasan Dao Surgawi saya sendiri dan juga dapat menekan mereka. Petik 2. Nak, bukankah kamu terlalu narsis? Ki Daolin geli. Tolong percaya bahwa saya akan bisa. Kata si Hao. Haha, baiklah, aku menunggumu untuk menunjukkan kekuatanmu. Seperti yang Anda katakan, tekan pria dan bawa kembali wanita untuk menghangatkan tempat tidur. Ki Daolin tersenyum. Benar, si Hao mengangguk. Kamu benar-benar sesuatu. Mengapa saya tidak mengaduk sedikit dan memberitahu dunia tentang kepercayaan diri Anda sebelumnya? Kata Ki Daolin. Ini, aku tidak ingin menjadi musuh publik, si Hao berkata dengan mengejek dirinya sendiri. Menekan laki-laki adalah satu hal, tetapi wanita. Jika dia mengatakannya dengan keras, dia mungkin akan diserang oleh semua orang. Ki Daolin sepertinya memikirkan sesuatu. Saya akan memberi Anda sebuah contoh untuk menggambarkan betapa tidak biasa orang-orang ini. Ada satu orang yang hanya berpartisipasi sekali, tetapi dia mendapatkan tempat pertama sambil tetap berada di rana ahli tertinggi sepanjang waktu. Petik 2. Dia memberitahu si Hao bahwa masing-masing dari mereka menonjol dari masa, bahwa jalan yang mereka lalui berbeda. Seseorang tidak perlu melumpuhkan fondasi dao surgawi mereka dan membangunnya kembali. Aku tidak akan terlalu memikirkannya lagi. Ketika saatnya tiba, aku akan menyambutnya dengan keadaanku yang paling kuat. Si Hao berkata, memantapkan keyakinannya. Tentu saja, dia tidak lupa untuk menembak mulutnya sedikit lagi. Kemudian, Ki Daolin mewariskan kepadanya seni perendaman api, metode pencarian api, dao pengorbanan api. Semuanya terkait dengan api berharga yang langka. Singkatnya, dia tidak secara paksa merebut api surgawi, karena beberapa dari api surgawi itu lebih kuat daripada dewa. Terlalu sulit bagi para ahli tertinggi untuk menaklukkan mereka. Terutama, api kuno, yang bahkan membakar dewa surgawi sampai mati bukanlah masalah dan cukup mudah untuk dilakukan. Secara umum, alam api surgawi meminjam api untuk menyalakan sumber surgawi seseorang, yang tidak akan pernah padam, membangun fondasi dao yang tak tertandingi. Proses ini bukan memperbudak api, juga tidak bergabung dengannya, melainkan meminjam kekuatan dao surgawi untuk memperbaiki tubuhnya, membersihkan keilahian dan fondasinya. Tentu saja, ada pepatah lain, bahwa apa yang disebut nyala api surgawi sebenarnya menanam benih dao surgawi. Api terbaik secara alami akan menghasilkan buah yang paling banyak. Ingat, jangan mencoba untuk menaklukkannya tetapi berkomunikasilah dengannya untuk mendapatkan pengakuannya. Biarkan beberapa kondisi dan bayar kembali di masa depan. Ki Daolin memberikan berbagai teknik kepada sihao, diantaranya dao pengorbanan api adalah yang paling penting. Nyala api yang sama, sepanjang sejarah, dapat membantu banyak orang jenius membangun fondasi mereka. Itu tidak akan sepenuhnya menyatu dengan orang tertentu. Jika kamu dapat menemukan, api kuno, terbaik, hal-hal yang akan aku ajarkan padamu di masa depan akan sangat berguna. Kata Ki Daolin. Apa yang kemudian diajarkan bukanlah teknik, juga bukan teks tulang dan hal-hal lain seperti itu, melainkan jenis bahasa pengorbanan. Itu kuno, misterius, dan dalam, seperti nyanyian kitab suci. Apa ini? Sihao cukup terkejut. Ini adalah jenis bahasa, yang telah diturunkan sejak era kuno abadi, digali dari reruntuhan dan kemudian diuraikan. Itu digunakan untuk pengorbanan, kata Ki Daolin. Desas-desus mengatakan bahwa api kuno dapat menghubungkan masa lalu dan masa kini, sampai-sampai dapat membentuk hubungan yang samar-samar. Ini, sihao merasa sulit untuk tenang. Orang-orang telah mempersembahkan pengorbanan kepada api surgawi sejak era kuno abadi. Kata Ki Daolin. Yang disebut api kuno adalah yang mana? Sihao bertanya. Itu adalah api berharga yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno abadi, seperti api surga, 10 ribu api jahat, dan lainnya. Mereka adalah api terbesar di dunia, kata Ki Daolin, menunjukkan bahwa hanya api ini yang dapat dikomunikasikan melalui metode pengorbanan, membangun koneksi. Dia memberitahu Sihao bahwa warisan yang dapat menangkap jenis api kuno ini semuanya sangat tua, semua sekte besar yang tak tertandingi. Biasanya, tidak ada yang bisa mengetahuinya karena mereka merahasiakan informasi ini. Setelah mencerna informasi ini, dia mulai dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan. Dia bertanya kepada Ki Daolin apakah, api kuno, itu benar-benar terbentuk setelah dewa sejati itu jatuh. Ada jenis pepatah ini, tetapi ada kekurangan bukti. Ki Daolin mengangguk. Selain itu, dia memiliki beberapa pendapat sendiri tentang masalah ini. Dia percaya bahwa itu harus menjadi zat pamungkas yang tertinggal setelah imortal sejati mati, dan itulah mengapa itu bisa dianggap sebagai jenis api. Memicu diri dengan mereka akan membangun fondasi dao besar yang paling kuat. Selain itu, Ki Daolin percaya bahwa orang telah melakukan ini sejak zaman kuno, bahkan lebih teliti daripada di zaman sekarang. Dari arti sebenarnya yang dia simpulkan dari bahasa pengorbanan kuno, orang-orang saat itu langsung menanam api yang ditinggalkan oleh dewa sejati ke dalam tubuh mereka dan mengaduknya dengan teknik rahasia untuk memperkuat tubuh mereka. Bukan milik sendiri, pada akhirnya tetap bukan milik sendiri. Setelah mendengar ini, Si Hao mengerutkan kening dan berkata. Api berharga macam apa yang kamu temukan? Ki Daolin bertanya. Api bulan hijau. Ki Daolin terguncang, benar-benar tersentuh. Itu karena ini adalah api kuno yang terkenal, salah satu, sumber api, yang paling kuat. Itu terlalu terkenal. Dari petunjuk yang diperoleh setelah beberapa reruntuhan digali, itu pasti yang ditinggalkan Dewi King Yue setelah dia jatuh. Ini adalah true immortal yang sangat terkenal selama era immortal Ancien. Ketika Si Hao mendengar ini, dia sekarang yakin bahwa api bulan hijau itu hebat. Ki Daolin berbicara, mengatakan, Wu, saya awalnya ingin mencari api grid Scarlet Sky untuk Anda, tidak pernah berharap Anda telah menemukan api green lunar yang sebanding dengan itu. Si Hao berkata, api langit merah besar. Ketika Akademi Dewi bertukar dengan Akademi Tebing Surgawi untuk emas abadi tujuh warna, mereka sepertinya hanya memberikan beberapa petunjuk untuk nyala api ini. Petik 2. Aku justru ingin mendapatkannya untukmu setelah menerima berita itu. Ki Daolin mengangguk dan berkata. Si Hao merasa bersyukur dalam hati, tetapi dia juga merasa bahwa Daolord ini sangat mendominasi. Tidak heran reputasi buruknya begitu meluas. Setelah dia mendapatkan petunjuk tentang pertukaran 2 Akademi, dia benar-benar berani memperebutkannya. Karena kamu memilikinya, maka aku tidak akan melibatkan diri. Memperolehnya sendiri lebih berarti, kata Ki Daolin. Si Hao membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa ini untuk membantu Yue Chan mendapatkan nyala api. Dia tidak ingin Ki Daolin berbenturan dengan 2 Akademi dan mengambil risiko atas api grid Scarlet Sky. Api grid Scarlet Sky terbentuk setelah Master Sekte jatuh. Penggunaannya yang luar biasa tidak ada habisnya. Ki Daolin merasa agak menyesal tidak bisa mengambil tindakan. Kemudian, Ki Daolin meminta Si Hao membuat persiapan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak harus membawa gunung besar untuk memperbaiki daging, teks tulang, dan rohnya, untuk sementara memungkinkan dia istirahat dari mengolah seni surga ke-9 ke-9. Berfokus pada memperoleh api kuno lebih penting. Selama beberapa hari berikutnya, Si Hao terus berkultivasi dalam isolasi, mengkonsolidasikan teknik api yang diturunkan Ki Daolin kepadanya serta mempelajari bahasa pengorbanan yang telah ada bertahun-tahun yang lalu. Dia memilih tempat yang tenang untuk mempelajari semuanya dengan cermat. Dia juga menghindari semua tempat yang bising dan menyusahkan, karena ada banyak ahli muda yang muncul di gerbang biara jelek dari Supreme Being Dao Raid. Lima hari kemudian, Si Hao keluar dan menuju Akademi Dewi untuk melihat Yue Chan. Mereka akan pindah bersama untuk mendapatkan api bulan hijau. Ia cukup berharap, karena ini adalah ujian pertama. Jika dia berhasil, dia masih bisa pergi ke Peti Mati Perunggu untuk mengumpulkan sumber api yang lebih misterius. Bab 756 pindah bersama. Akademi Dewi, tempat di mana gunung surgawi dan kota besar saling berhubungan. Air terjun mengalir dari pegunungan di atas dan cahaya perak melonjak seperti naga. Ada pohon-pohon kuno yang mengjulang ke langit, berakar di tebing. Adapun distrik kota, bangunannya megah, jalanannya luas. Itu sangat luar biasa. I, kenapa orang itu terlihat sangat familiar? Satu individu berhenti bergerak dan melihat ke arah sosok belakang yang berjalan ke kejauhan, memperlihatkan ekspresi kontemplasi. Kamu juga merasa seperti sedang melihat seseorang yang kamu kenal. Orang lain mengungkapkan ekspresi kaget. Kemudian, dia berteriak ketakutan, sialan, ini dia, dia kembali. Tempat ini menjadi kacau. Beberapa orang menyadari bahwa si Hao adalah orang yang melakukan bisnis di luar pintu masuk akademi, mengancam untuk dapat menggertak junior kelas rendah atau memukuli senior kelas tinggi. Sekelompok orang ini merasa seperti akar gigi mereka menjadi gatal, karena mereka semua sudah menduga bahwa dia berasal dari gerbang gunung yang jelek itu, warisan yang terkenal itu. Dia seperti master Dao-nya. Ini terutama terjadi ketika Lu Ming, saudara senior Liu dan sekelompok orang lainnya pergi ke ritus Dao makhluk tertinggi untuk mengunjungi peninggalan bersejarah. Mereka diperlakukan dengan begitu menyedihkan. Ketika berita datang kembali, itu menarik kemarahan semua orang. Cepat dan kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Sekelompok besar siswa menyadari kebenaran. Dengan suara hula, mereka semua mengejarnya, ingin memotong si Hao dan melenyapkan kejahatan ini bersama-sama. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, itu semua sia-sia. Kecepatan orang di depan terlalu cepat. Sambil menenung kiri dan kanan, dia menghilang kekedalaman akademi hanya dengan beberapa langkah. Berani dan terlalu tak terkendali. Setelah menimbulkan masalah, dia masih berani memasuki akademi saya. Ini hanyalah provokasi tersembunyi. Saudara dan saudari, cepat dan cari dia, jangan biarkan dia pergi. Beberapa orang mengusulkan, mereka semua pindah bersama. Faktanya, sudah ada sekelompok besar orang yang pindah selama beberapa hari terakhir ini, menuju reruntuhan yang tertutup rumput liar itu, ritus daum makhluk tertinggi, untuk menyerang. Sayangnya, tempat itu benar-benar kosong, dan tidak ada pewaris sekte itu yang terlihat. Seseorang di depan menemukan tanda-tanda dirinya. Seorang saudara senior menerima laporan ini dan buru-buru memberi tahu semua orang. Sekelompok besar orang sekali lagi mengejarnya dengan cara yang muluk. Ini adalah pemandangan yang indah, seperti bola salju yang menggelinding. Semakin banyak orang muncul, semuanya berbaris maju. Segera setelah itu, ekspresi seseorang berubah, karena tujuan orang ini jelas, sebenarnya menuju kediaman siswa perempuan. Apakah dia sengaja membawa kebencian pada dirinya sendiri? Terlalu tak tahu malu, sebenarnya berani menerobos masuk ke kediaman wanita di siang bolong. Dia benar-benar murid jahat dari warisan itu. Ada beberapa yang kesal dan marah, berteriak seperti ini. Bahkan ada beberapa orang yang ekspresinya berubah aneh, karena mengingat kejadian beberapa malam yang lalu. Seseorang menyebarkan pesan bahwa murid jahat itu sebelumnya berjalan di sebelah kecantikan peringkat, peri kingi. Mereka tampaknya telah berjalan keluar dari kolam abadi bersama-sama. Berita ini hanya membuat keributan kecil, karena orang tidak percaya. Mereka hanya berpikir bahwa niat murid jahat ini tidak murni dan memiliki pikiran buruk, menyebabkan kesalahpahaman. Apakah kamu bercanda? Dia benar-benar masuk ke dalam. Sial? Orang ini benar-benar menerobos masuk ke kediaman wanita. Mengapa formasi menjadi tidak berguna, tidak dapat menghentikannya? Seseorang berteriak ketika mereka melihat si Hao menuju tanah suci itu sendiri. Sementara itu, dia mondar-mandir saat dia masuk. Formasi yang dipasang tidak bersinar, dan teks tulang menahan diri. Terlalu hina. Tempat seperti apa dia memperlakukan Akademi Dewiku? Dia bahkan berani menerobos ke tanah suci yang bersih dari siswa perempuan kita. Tidak bisa dimaafkan, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Petik 2. Ini jelas tampak seperti jerami terakhir. Kelompok pemuda semuanya terguncang, dan sekelompok besar orang datang. Mereka menuntut penjelasan dari orang-orang yang berjaga di sini, menanyakan mengapa dia diizinkan masuk. Dia memiliki ubin perintah khusus dari Akademi Saya yang memungkinkan dia untuk bergerak tanpa halangan. Dia tidak melanggar aturan apapun. Orang yang menjaga tanah suci ini merasa agak dirugikan, tidak pantas menerima kritik ini. Tidak ada yang percaya bahwa dia menerima harta yang besar ini dengan terhormat. Dia pasti secara paksa merebutnya melalui beberapa metode tercelah. Ini segera membuat mereka semua merasakan kemarahan yang lebih benar. Tempat ini menjadi kacau. Sekarang ada semakin banyak orang, dan bahkan tim penegak hukum terkejut. Mereka bergegas, mengklaim bahwa mereka akan membersihkan sampah. Tentu saja, kediaman wanita juga gusar. Banyak gadis keluar untuk menanyakan apa yang terjadi. Di tempat ini, ada sebuah danau biru kecil, pohon-pohon kuno bersinar, dan tempat tinggal yang indah terletak di bawah tebing di dalam pohon pinus. Itu tak terlukiskan terpencil dan halus. Perjalanan si hawa berjalan lancar, tidak terhalang di sepanjang jalan. Dia mulai mengutuk diam-diam, bertanya-tanya apakah justru Ubin perintah inilah yang memungkinkan Kidaolin hampir mencuri cicit kepala akademi. Meskipun dia sadar ada semacam gangguan di belakangnya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Segera setelah itu, dia tiba di gunung spiritual tempat Yue Chan tinggal. Tempat ini melengkung dengan untayan energi keberuntungan. Itu menguntungkan dan damai. Sudah waktunya untuk pergi, dia diam-diam mengirimkan pesan ini. Yue Chan muncul di bawah kabut warna-warni, rambut hitamnya yang halus berkibar-kibar dan matanya seperti bintang. Dia memiliki aura dingin dan kulit seputih salju, gaun panjangnya berkibar tertiup angin. Saat dia berdiri di gunung spiritual, ada keagungan dan kesucian yang tak terlukiskan padanya. Istri, kamu menjadi lebih cantik. Si Hao menghela nafas dengan takjub. Jika itu orang lain, ketika dihadapkan dengan keindahan surgawi ini, mereka pasti akan bertindak sangat hati-hati, tidak mau bersikap kasar, bahkan mungkin merasa malu dengan inferioritas mereka. Namun, Si Hao jelas tidak termasuk dalam kelompok ini. Wajah Yue Chan tenang. Dia tampak anggun dan luar biasa, tidak mencaci maki atau berdebat dengannya. Itu karena dia sangat memahami watak alami orang ini, sehingga semua itu tidak berguna. 15 tahun sejak kita bertemu, sungguh membuat seseorang rindu untuk bertemu lagi. Si Hao berjalan ke depan, menilai gadis di depannya. Apa yang kamu semburkan secara acak sekarang? Satu hari tidak terlihat seperti tiga musim gugur berlalu. Lima hari secara alami setara dengan 15 tahun. Si Hao berjalan mendekat, wajahnya tidak merah dan hatinya tidak melompat. Dia membuka tangannya, dan kemudian sambil tertawa, berkata, untuk merayakan reuni kita, mari kita saling berpelukan dengan hangat. Yue Chan mundur, penampilannya sangat bagus. Gelombang berdesir di matanya, menampilkan gaya menjungkir balikkan dunia. Dia berkata, berperilakulah sedikit. Jangan bertindak begitu ceroboh. Petik 2. Keduanya berdiri di gunung spiritual, energi ungu melingkari mereka. Sudut-sudut pakaian mereka berkibar, keduanya memberikan gaya dan aura yang hebat. Tentu saja, ini dengan premis bahwa seseorang tidak melihat, senyum rendah, Si Hao, atau itu akan dengan mudah menghancurkan jenis adegan ini. Sementara itu, dia tampaknya sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka berdua mendiskusikan bagaimana mereka akan mengumpulkan api bulan hijau. Mereka berjalan berdampingan sambil serius mendiskusikan hal ini. Tanpa sadar kapan, Si Hao meraih tangan terbuka Yue Chan, dan dengan ekspresi sungguh-sungguh, dia berkata, Saya berharap Anda sukses, menciptakan kembali bantalan anggun King Yue dari era kuno abadi. Yue Chan merasa sedikit tidak berdaya. Jika itu adalah pengamat, siapa yang berani menghujatnya? Seluruh tubuhnya bersinar dan memancarkan aura suci. Dia telah mencoba menghindari tangan orang ini sejak lama, tetapi pencapaian orang ini dalam teknik kunpeng dan teknik penarikan bumi begitu hebat sehingga meskipun dia tidak melingkarkan lengannya di pinggang kecilnya, dia masih meraih tangan gioknya. Yi, bukankah itu adik perempuan King Yi yang berjalan bersama dengan seorang pria? Siapa dia? Beberapa siswi melihat Yue Chan dan Si Hao berjalan bersama. Keduanya sudah naik ke udara, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak saat mereka melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, mereka benar-benar seperti sepasang dewa sejati yang turun ke dunia ini, bergerak bersama angin. Dari samping, dia terlihat agak seperti jenius yang melampaui tangga surga, hanya saja, wajahnya tampak sedikit aneh. Seorang wanita muda mengedipkan matanya yang besar, membiarkan imajinasinya menjadi liar. Pada saat yang sama, gangguan mencapai tempat ini. Pasukan penegak memimpin sekelompok orang ke tebing yang damai untuk mencari murid jahat itu. Apa? King Yi pergi dengan seseorang. Tidak baik, itu adalah murid jahat yang terkenal jahat. Bagaimana dia bisa pergi bersamanya? Cepat dan selamatkan dia. Setelah memahami situasinya, banyak orang berteriak. Omong kosong, kakak laki-laki itu bukanlah murid yang jahat. Dia terlihat seperti jenius warping surga yang melewati tangga surgawi. Apakah kalian semua hanya cemburu dan iri, dengan sengaja menjebaknya? Ada siswa perempuan yang mencelah mereka karena tidak adil. Bagaimana bisa? Sekelompok orang berteriak aneh, dan kemudian mereka saling memandang. Beberapa orang merasakan perasaan aneh. Mungkinkah mereka salah? Apakah itu orang yang muncul hanya sekali di tangga surga, dan kemudian dia menghilang secara misterius, orang yang diambil oleh warisan yang tertutup salju. Tidak mungkin kita mengenali yang salah. Bahwa saudari junior King Yi kembali dulu. Seseorang berteriak, tetapi mereka sudah mulai merasa putus asa. Tentu saja, bahkan lebih banyak orang yang marah. Mereka semua mengarahkan kemarahan mereka ke biara yang jelek, ritus daum makhluk tertinggi. Bagaimanapun, sekte ini telah dihidupkan kembali. Hari ini, kita akan mengepung dan menangkap orang ini. Kebencian perlu dicurahkan, dan pandangan yang bertentangan membutuhkan gangguan. Sekelompok orang mulai berkumpul bersama, memutuskan bahwa mereka akan melakukan ekspedisi hukuman di reruntuhan itu. Provinsi Api, Padang Rumput yang luas. Ini adalah tanah murni para bandit berkeliaran, serta taman bermain para penjahat. Karena ada banyak bahan surgawi yang langka dan berharga serta tambang kuno di sini, sekte besar dari alam yang lebih tinggi semua menempatkan orang di sini untuk menggali bahan surgawi, mengirim orang ke sini dari klan masing-masing. Tempat ini penuh dengan kejahatan, dan darah sering mengalir. Konflik atas biji dan materi surgawi sering terjadi. Saya mendengar bahwa ada tambang abadi yang mengejutkan masa lalu dan sekarang di sini dengan emas abadi tujuh warna di sini. Si Hao bertanya. Yue Chan mengangguk. Tambang abadi itu sangat aneh dan bahkan lebih menakutkan, sebuah tambang yang mengumpulkan bahan tak tertandingi seperti emas abadi tujuh warna. Namun, tidak ada yang bisa mengekstraknya. Rumor mengatakan bahwa sejak zaman kuno, ada banyak master sekte yang telah mengabaikan dunia yang mati di dalamnya sendirian, dan sejak saat itu, hanya sedikit orang yang berani melihat-lihat di dalamnya. Feng Wu sangat membutuhkan jenis bahan berharga tertinggi itu, tetapi Akademi Dewi hanya bisa melihat melalui cara lain. Kata Yue Chan. Kalau begitu aku tidak akan mengejarnya. Namun, ketika saya punya waktu, saya harus mengunjungi gua dewa sekte besar itu untuk mengumpulkan minat. Si Hao berkata dengan tenang. Dia telah lama mendengar bahwa para jenius dari semua sekte yang berbeda akan dikirim ke sini untuk perbaikan diri di tempat kejahatan ini, untuk melindungi tambang biji, dan untuk hal-hal lain. Bisa dibilang cukup ramai dengan aktivitas. Secara komparatif, padang rumput provinsi api yang telah dialalui hanyalah sebuah sudut kecil. Dibandingkan dengan bumi surgawi provinsi api yang luas dan tak terbatas, itu sangat tidak signifikan. Ini tempatnya, Si Hao menunjukkan, tidak ada halangan atau kejadian tak terduga. Mereka sampai di tempat tujuan. Ngarai yang sangat besar itu sangat damai dan sangat dalam. Itu diselimuti kegelapan, seolah-olah binatang prasejarah yang sangat besar membuka mulutnya yang bisa melahap surga ada di depan mereka. Ini tempatnya, Yue Chan tergerak. Jurang bawah tanah ini terlalu luas, areanya mencakup lebih dari 10 ribu li. Secara komparatif, wilayah ini cukup tandus, karena tidak ada tambang dewa yang terkenal, dan jejak satwa liar juga jarang. Namun, ini juga berarti bahwa mereka tidak perlu khawatir diganggu. Keduanya turun pada saat yang sama ke kedalaman jurang, bergegas ke bawah. Segera setelah itu, mereka mencapai bagian paling bawah. Kemudian, dengan Si Hao yang memimpin, mereka melewati celah besar di bumi menuju reruntuhan itu. Ini adalah, sisa-sisa sejarah zaman kuno abadi. Yue Chan terkejut. Ini bukan tempat yang gelap gulita, karena masih ada simbol yang tersisa yang berkedip-kedip dengan cahaya, membuat tempat ini terlihat kabur dan agak misterius. Masa lalu telah menjadi debu, berapa banyak era kemakmuran yang mulia telah terkubur di bawah waktu. Yue Chan berkata pada dirinya sendiri. Si Hao mengangguk. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Pertempuran besar 3 ribu provinsi semakin dekat, jadi mereka harus dengan sungguh-sungguh membuat persiapan untuk berpartisipasi dalam keadaan sebesar mungkin. Baik dia dan Yue Chan berjalan melewati puing-puing untuk mencari api itu. Waktu terus mengalir. Satu jam telah berlalu, dan tanpa disadari, kedua individu itu merasakan semacam kelembutan. Sebuah cahaya kabur tersebar ke bawah. Mengapa cahaya bulan malam ini begitu lembut? Ketika dia berbicara sampai titik ini, Si Hao mengangkat kepalanya dengan kaget. Sementara itu, Yue Chan juga tercengang, mengangkat kepalanya juga. Di atas mereka adalah bulan hijau yang sangat indah. Itu membawa api samar seperti kabut warna-warni. Esensi bulan seperti air yang tersebar dengan kemurnian yang tak terkatakan. Api bulan hijau, Si Hao berteriak. Itu karena ini adalah dunia bawah tanah, jadi bagaimana mungkin ada bulan? Ini jelas api kuno. Yue Chan juga tergugah, merasa sulit untuk tetap tenang. Wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan. Matanya yang besar bahkan lebih dipenuhi dengan cahaya yang mengejutkan. Dengan suara gemetar, dia berkata, tepat sekali. Pada saat itu, keduanya merasakan panas yang menyengat. Cahaya bulan di langit tersebar ke bawah, membuat pakaian di tubuh mereka dengan cepat terbakar, mengubahnya menjadi abu. Bab 757 Bulan Hijau Terbakar Panas Cahaya bulan yang lembut tersebar, mengubah pakaian mereka menjadi abu. Namun, tidak ada bencana yang menimpa mereka, karena tidak ada hal berbahaya lainnya yang terjadi. Mereka bisa merasakan bahwa bulan hijau ini sangat damai, tidak melepaskan aura menakutkan. Sosok Yue Chan yang tinggi dan ramping berwarna putih bersih dan berkilau seperti gading. Rambut hitamnya yang indah tersebar ke bawah, menutupi sebagian dari penampilannya yang tak tertandingi. Dia segera berdiri di atas puing-puing, sosoknya abadi dan cantik, adil dan memancarkan cahaya lembut yang lembut. Sementara itu, di sisi lain, tubuh si hau tidak ternoda oleh sehelai sutra. Pakaiannya benar-benar terbakar oleh api kuno, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh. Kemegahan yang berharga berkelap-kelip dan rambut hitamnya berserakan. Matanya cemerlang seperti sungai bintang. Di reruntuhan kuno abadi, keduanya saling memandang. Mereka tidak jauh dari satu sama lain, sehingga mereka bisa melihat semuanya. Perubahan mendadak ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika dia melihat ekspresi Yue Chan berubah dan hendak berteriak, si hau berteriak lebih dulu, berkata, tidak bagus, hati-hati. Selain itu, dia bergegas dengan kecepatan tercepat, menghalangi sinar bulan hijau. Dia tiba di depan Yue Chan untuk setengah memeluk tubuh putihnya yang berkilau. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, dan dia bisa mencium aroma lembut seorang wanita muda. Itu menyebar di bawah sinar bulan, meresapi udara. Ini adalah jenis wewangian yang memabukkan. Ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Yue Chan yang suci dan tenang merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya juga. Wajah cantiknya berubah pucat. Dia melepaskan teriakan ringan dan dengan cepat mundur. Jangan khawatir. Si hau memiliki ekspresi tegas. Dia meninggalkan bayangan dan mengikuti Yue Chan ke sisinya. Aku akan menghadapinya, jadi kamu bisa bersembunyi di sisiku. Berangkat, wajah putih berkilau Yue Chan memerah karena kemerahan. Orang ini terlalu memalukan, jelas-jelas mengambil keuntungan darinya dan masih berusaha tampil, jujur. Wajahnya terlalu tebal. Dia berbicara dengan ekspresi serius yang mematikan, tetapi pada akhirnya, lengan itu dengan cepat bergerak di sekitar pinggang lembutnya dengan cara yang sangat alami. Hal ini membuat tubuh Yue Chan menjadi kaku, karena pakaian mereka berdua hancur. Tubuhnya lembut dan bersinar seperti batu giyok halus. Disentuh seperti ini benar-benar tidak nyaman. Dengan suara sua, Yue Chan meninggalkan bayangan yang indah, bergerak seperti roh. Tubuhnya yang tinggi dan ramping begelombang dengan cepat menjauh, menghindarinya. Dengan saya di sini, saya pasti tidak akan membiarkan Anda terluka. Apa yang membuat Yue Chan terdiam adalah bahwa Si Hao terus bertindak, berbakti pada kebenaran, menampilkan teknik kunpeng dan teknik penarikan bumi ke puncak mereka dan menempel tepat padanya dan berdiri di sana. Tinggal sedikit lebih jauh dariku. Wajah adil Yue Chan segera tersipu, membawa rasa malu dan dendam saat dia mencaci maki dengan suara rendah. Ini terlalu memalukan. Mereka baru saja tiba, namun situasi seperti ini terjadi. Hal yang paling dibenci adalah wajah orang ini tebal sampai tingkat yang konyol. Dia tampak serius, tetapi dia berjalan bahu-membahu dengannya, memegang pinggangnya yang berkilau. Tubuhnya gemetar, dan matanya yang indah melebar karena marah. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Dengan saya di sini, Anda tidak akan dirugikan sedikitpun. Ekspresi Si Hao tetap tidak berubah saat dia berkata dengan keras. Dia juga mengencangkan lengan itu, melingkarkannya di pinggang kecilnya. Keduanya hampir saling menempel. Kamu, orang berhati hitam berwajah tebal, cepat dan lepaskan. Yue Chan memarahi. Lapisan merinding muncul di tubuhnya dan pipinya menjadi merah. Situasi ini benar-benar membuat orang lain malu. Siapa yang butuh perlindunganmu? Yue Chan merasa wajahnya benar-benar merah sekarang, karena dia merasakan sensasi panas. Keduanya sangat dekat dan terlalu intim sekarang. Dia bisa merasakan panas lengannya di pinggangnya, serta betapa tidak jujurnya tangan itu. Itu menahan pinggangnya yang putih bersih, dan bahkan terjepit. Dengan suara siu, Yue Chan seperti panas suci yang melenceng, bahkan menyebabkan kehampaan terdistorsi. Dia pindah beberapa ratus zang untuk membebaskan dirinya dari lengan itu dan tinggal sejauh mungkin dari si Hao. Namun, yang membuatnya terkejut adalah kecepatan si Hao melebihi masa lalu, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia terus tinggal tepat di sampingnya. Mata Yue Chan sangat melebar. Lengan itu, masih ada di sana, terus melingkari pinggangnya dan tidak melepaskannya. Dia tidak bisa membebaskan dirinya darinya. Jika Kun Peng yang sebenarnya tahu tentang ini, dia mungkin akan terkejut dan menghela nafas, menjadi sangat tidak bisa berkata-kata. Metodenya sebenarnya dikembangkan oleh orang luar hingga sedemikian ekstrim, mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Apakah kamu belajar teknik hanya untuk pamer sekarang? Yue Chan merasa malu dan kesal saat dia mencaci maki. Ini untuk melindungimu. Si Hao berteriak keras, memasang wajah benar. Matilah. Yue Chan menjadi gila. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Seluruh tubuhnya meledak dengan pancaran warna-warni, dan semua jenis simbol menutupi tubuhnya. Sementara itu, tubuhnya bersinar dan suara logam terdengar di udara. Lapisan baju besi surgawi muncul di tubuhnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar marah melampaui keyakinan. Dia seharusnya memakai baju besi surgawi ini sejak lama. Namun, tepat pada saat ini, cahaya bulan hijau bersinar dari atas, menjadi semakin cemerlang. Ada aura aneh yang menyelimuti udara. Si Hao mengangkat kepalanya. Kali ini, dia benar-benar menjadi serius, dan alisnya berkerut saat dia menatap sinar bulan hijau itu. Dia mencoba mencari tahu mengapa ini terjadi, menjadi berbahaya. C. Tiba-tiba, seberkas cahaya bulan meretas seperti rantai hijau. Itu tidak terlalu cemerlang, tetapi terkondensasi menjadi seberkas cahaya yang sangat tidak biasa. N. Si Hao terkejut. Sinar cahaya ini bergegas ke Yue Chan. Dia menjadi serius dan menyingkirkan hatinya yang nakal, mengeluarkan artefak magis surgawi untuk memblokirnya. C. Sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi. Garis cahaya kedua muncul, bergegas ke masing-masing orang untuk menyerang mereka. Sial. Pada saat itu, artefak magis di tangan si Hao patah, berubah menjadi cairan logam. Kita harus memahami bahwa ini adalah cambuk surgawi yang diasita dari bandit berkeliaran di Provinsi Api, artefak berharga tingkat surgawi. Namun, itu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan, dengan cepat disempurnakan dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bahan limbah. Semua teks tulangnya terhapus. Sementara itu, Yue Chan juga terkejut. Pakaian magis di tubuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Jika bukan karena kecepatan reaksinya yang sangat cepat, seluruh tubuhnya akan disempurnakan juga. Dia membebaskan dirinya dari baju besi, memisahkan dari itu. Kali ini, si Hao serius dan tidak menggoda. Dia memblokir di depan Yue Chan dengan ekspresi serius dengan punggung menghadap ke arahnya, menghadap bulan hijau itu sendirian. Namun, setelah dua sinar cahaya menghilang, bulan hijau menjadi damai kembali, tidak melepaskan aura berbahaya. Itu benar-benar membingungkan. Apa yang sedang terjadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Yue Chan juga sangat terkejut. Saat ini, tubuhnya benar-benar sempurna tanpa jejak sutra di tubuhnya, seputih salju dan berkilau. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mungkinkah bulan hijau membantu kita menjadi satu? Si Hao berbalik untuk melihat Yue Chan. Apa yang kamu semburkan secara acak? Yue Chan memutar matanya dan menatapnya dengan penuh kebencian. Bulan hijau menggantung tinggi di atas, lembut dan kabur. Benar-benar tidak ada hal tak terduga yang terjadi lagi. Keduanya hampir dalam jangkauan, menghasilkan jenis adegan yang ambigu dan menawan. Si Hao mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati merasakan sekeliling. Kemudian, dia mulai melantunkan bahasa pengorbanan era kuno abadi. Pada saat itu, dia terguncang. Dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi, sejenis emosi. Sepertinya ada semacam koneksi. Bahasa kuno abadi ini memang luar biasa. Kemudian, Si Hao merasakan sedikit kelainan. Membakar pakaian kami adalah peringatan, memberitahu kami bahwa kami tidak dapat bertindak secara acak di sini. Mengenakan armor divin, memegang senjata level divin, menurut pendapatnya, adalah jenis provokasi, dan itulah mengapa itu menghancurkannya. Inilah yang diperoleh Si Hao setelah memikirkannya, pesan yang dia dapatkan dari surat wasiat itu. Dia mengucapkannya tanpa menahan apapun, membaginya dengan Yue Chan. Itu sebenarnya situasi seperti ini. Yue Chan mengerti dengan jelas. Dia dengan cepat mengambil satu set pakaian biasa untuk dikenakan di tubuhnya. Si Hao cukup menyesal, bergumam pada dirinya sendiri. Emosinya juga tertulis di seluruh mata dan wajahnya. Kamu, apa yang ingin kamu maksudkan? Cepat pakai bajumu, Yue Chan memelototinya. Ketika keduanya saling berhadapan lagi, mereka akhirnya mengenakan semua pakaian mereka. Si Hao tidak mencoba untuk membangkitkan perisurga Mending Sekte dan malah mulai dengan hati-hati mendiskusikan dengannya bagaimana mereka akan mendapatkan api bulan hijau. Bahasa kuno yang kamu gunakan tadi cukup efektif, kata Yue Chan. Dia juga sedikit mengerti. Sebagai pewaris Heaven Mending Sekte, salah satu warisan paling kuno dan kuat dari alam yang lebih tinggi, dia secara alami memiliki metode rahasianya sendiri. Sepanjang jalan, mereka berdua telah lama bertukar apa yang mereka ketahui, dan sekarang, mereka bahkan mulai dengan sungguh-sungguh bertukar dao pengorbanan api, serta bahasa pengorbanan kuno. Mereka tidak menahan apapun dari satu sama lain. Itu karena mereka menemukan, terutama dengan bahasa kuno abadi itu, apa yang dipahami keduanya tidak persis sama. Mereka bisa saling melengkapi dan menyempurnakannya sedikit lebih jauh. Meskipun nama Dao Master Ki terkenal, dia benar-benar memiliki metode yang cukup. Setelah mencuri dari ratusan klan, dia memperoleh lebih banyak bahasa kuno daripada Sekte Mending Surga. Yue Chan menghela nafas ringan. Dia tidak bisa tidak memuji dengan kagum. Keduanya memiliki bakat alami yang sangat hebat, dan karena mereka berdua memahami dao api pengorbanan, serta sebagian dari bahasa kuno, pertukaran berjalan sangat lancar. Mereka berdua memahami hal-hal dengan analogi, dan dengan demikian, mereka memahaminya dengan baik dengan cepat. Mereka kemudian mencoba berkomunikasi dengan bulan hijau itu beberapa kali. Itu cukup efektif. Awasi lingkungan untukku, aku akan mulai, kata Yue Chan. Segera, proyeksinya yang berharga muncul, megah dan bermartabat. Rambut hitamnya yang halus tersebar ke bawah, dan matanya cerdas. Seluruh keberadaannya adalah dunia lain dan abadi saat dia berdiri di sana, menatap ke atas menuju bulan hijau. Segmen bahasa pengorbanan misterius terdengar dari bibir merahnya satu demi satu tinggi ke langit. Si Hao mengawasinya dari samping. Dia juga berbicara dengan lembut, menggunakan bahasa pengorbanan kuno untuk berkomunikasi dengan bulan hijau, membantu Yue Chan membangun fondasinya dengan itu dan benar-benar menjadi terhubung. Ini, anehnya efektif. Bulan hijau itu perlahan turun. Itu lembut dan cemerlang seperti batu permata, muncul tidak terlalu jauh. Jenis bahasa ini pada mulanya merupakan bahasa kurban dari generasi kuno. Itu awalnya digunakan secara tepat untuk berkomunikasi dengan api langka dan untuk membuat koneksi yang tidak jelas, jadi saat ini, itu secara alami menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Bulan hijau itu cemerlang dan indah sampai ekstrim. Dari dekat, itu tampak berkilau dan gemerlap, sama sekali tidak seperti nyala api kuno. Itu mendekat lebih dekat dan lebih dekat sampai di depan mereka, tergantung di atas. Jarak antara mereka kurang dari beberapa sang. Cih! Cahaya bulan menyebar ke bawah. Pakaian kedua orang itu menjadi abu lagi, tetapi ini karena suhu cahaya yang berapi-api itu sendiri terlalu besar dan tidak sengaja dilakukan. Keduanya tidak berani bertindak gegabu, tidak memutuskan untuk menutupi tubuh mereka, karena ini adalah momen yang sangat krusial saat ini. Mereka mulai melantunkan bahasa kuno lagi untuk melakukan persembahan dan komunikasi. Kemudian, bulan hijau semakin dekat dan dekat, menjadi lebih dan lebih damai. Namun, meskipun ini masalahnya, itu masih membakar keduanya sampai kulit mereka bersinar dan mereka menghasilkan pola surgawi untuk perlindungan diri. Pada saat ini, keduanya melepaskan napas lega. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka harus berhasil. Mereka bisa saja dianggap telah membentuk sejenis hubungan dengan bulan hijau. Begitu mereka santai, mata si hau secara alami menjelajah untuk menghargai pemandangan di depan matanya. Bulan hijau melayang di udara, menyebarkan sinar bulannya. Sosok tinggi dan ramping muncul di atas reruntuhan. Seorang wanita, putih bersih seperti batu giyok, mengjulang tinggi di sana, rambutnya bersinar helai demi helai, tidak ternoda oleh setitik debu. Matanya cemerlang dan bibir merahnya cerah. Lehernya seputih salju seperti angsa. Adapun tubuhnya yang indah, itu bahkan lebih montok dan mendekati kesempurnaan. Dadanya tinggi dan penuh, pinggangnya kecil dan anggun, kakinya lurus dan panjang. Tubuhnya seputih salju. Ini adalah pemandangan yang mengkhawatirkan tanpa cacat. Itu mendekati kesempurnaan, yang akan dengan mudah membuat orang linglung. Yue Chan memelototinya. Ini terlalu tidak terkendali, benar-benar menatap tubuhnya tanpa akhir, membuatnya terhina dan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena ini adalah saat kritis untuk mendapatkan nyala api itu. Selain itu, pada saat ini, apa yang paling tak tertahankan baginya adalah bahwa orang ini bahkan menyerang lagi. Ini pelecehan uwal, jangan hanya menatapku, cepat dan dapatkan api berharga kuno abadi. Si Hao berbicara dengan ekspresi serius yang mematikan. Siapa yang melihatmu, Yue Chan marah, tampil sangat berbeda dari gaya primurni dan murninya yang biasa. Seolah-olah seorang abadi jatuh ke dunia manusia. Dengan batuk, Si Hao mulai menggerakkan tubuhnya yang tinggi dan kuat, berkata pada dirinya sendiri, mau bagaimana lagi. Gaya saya luar biasa, jadi bahkan perisurga mending sekte pun tidak bisa menahan diri. Dia hanya bisa ditarik. Petik 2. Pada saat ini, cahaya warna-warni surgawi merembes keluar dari mata Yue Chan, dan akar giginya terasa sakit. Dia benar-benar ingin menjatuhkannya dan dengan kejam memukulinya. Itu akan datang. Si Hao mengingatkan. Bulan hijau jatuh, perlahan-lahan mendekati tubuh putih berkilau Yue Chan, menyinarinya dengan cemerlang. Itu tergantung di atas kepalanya dan melepaskan perasaan lembut. Dia akan segera berhasil. Yue Chan memusatkan perhatiannya. Bibir merahnya terbuka dengan lembut, mulai melantunkan bahasa pengorbanan untuk berkomunikasi dengan bulan hijau dan menjalin hubungan yang dekat. Apa yang membuatnya tidak berdaya adalah si Hao yang sekarang menganggur dan tidak perlu melakukan tindakan apapun tiba-tiba mulai berjalan bolak-balik, mengevaluasi setiap bagian dari dirinya. Itu membuat tubuh putih saljunya langsung memerah. Bisakah kamu tinggal sedikit lebih jauh dariku? Dia berkata dengan gigi terkatup, karena dia tidak merasa nyaman, takut dia akan diganggu dan akan ada beberapa masalah. Baiklah, tapi kamu harus bertanggung jawab karena menatapku dengan tidak senonoh. Anda sudah melihat semua yang saya miliki, kata si Hao. Bibir merah cerah Yue Chan terbuka sedikit. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Gigi putih mutiaranya mengatup ke dalam, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menatapnya dengan penuh kebencian. Itu efektif. Yue Chan akan berhasil. Apakah saya bisa mendapatkan api kuno yang sangat misterius itu juga? Si Hao berkata pada dirinya sendiri, merasa agak berharap. Tentu saja, pemandangan indah di depannya juga merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Bab 758 Proyeksi Abadi 10 kaki, 9 kaki, 8 kaki. Bulan hijau turun, tampak seperti bola glasir berwarna yang menerangi dunia. Itu memancarkan kemegahan gemilang saat perlahan mendekati dua individu di bawah. Pada saat ini, Si Hao menjadi serius, tidak lagi bermain-main. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Yue Chan. Pada awalnya, mereka bisa merasakan rasa hangat, tetapi kemudian, ada rasa sakit yang membakar yang merobek daging dan tulang mereka. Saat ini, rasanya seperti darah seseorang terbakar dan keluar dari pori-pori mereka. Tubuh Yue Chan awalnya putih bersih seperti gading, tetapi saat ini, ada lapisan samar energi darah yang dengan cepat menyebar, terbakar seperti esensi bawaan. Ini sangat berbahaya, dengan satu kecelakaan yang mengakibatkan menjadi gumpalan api, yang tidak akan meninggalkan apa-apa selain abu. Itu karena ini adalah api bulan hijau, yang diketahui oleh orang-orang kuat sejak zaman kuno. Itu dikabarkan menjadi api kuno yang luar biasa yang ditinggalkan oleh seorang abadi sejati, sesuatu yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh para dewa surgawi di masa lalu. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang terbakar sampai mati oleh api ini. Seseorang tidak bisa dengan paksa menghadapinya secara langsung, karena tidak mungkin untuk menolak. Seseorang harus berkomunikasi dengannya dan membangun hubungan yang stabil dan kontraktual, atau mereka pasti akan mati. Yue Chan adalah dewa dan sempurna. Bibirnya kemerahan, melepaskan simbol. Dia melantunkan bahasa pengorbanan kuno abadi dan beresonansi dengan api bulan hijau itu untuk menjadi satu dengannya. Sayangnya, meskipun dia bertahan dan tidak menentangnya, dia masih menggunakan sejumlah besar esensi bawaannya. Itu merembes keluar bersama dengan energi darahnya keluar dari pori-porinya, terbakar dalam kehampaan. Itu karena api bulan hijau terlalu menakutkan. Meskipun tidak melepaskan kekuatan surgawinya, cahaya yang biasanya dilepaskannya sudah mencapai tingkat yang hampir tak tertahankan. Tubuh putih bersih Yue Chan awalnya memiliki lapisan keringat, tetapi dengan cepat menguap juga menjadi kabut putih, terbakar bersama dengan darah esensinya. Situasinya tidak terlihat baik, terhuyung-huyung dan diambang kehancuran. Itu terlalu berat, jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Si Hao mengerutkan kening, tubuhnya bersinar dan melepaskan gelombang esensi bawaan. Mereka berubah menjadi rantai, memasuki tubuh putih bersih Yue Chan untuk membantu mengisi kembali sumber aslinya. Sosok Yue Chan stabil, matanya kembali cemerlang, dan lidahnya mulai bergerak. Simbol meninggalkan mulutnya satu demi satu, berinteraksi dengan nyala api itu. N, apakah ini akan berhasil? Si Hao mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia melihat bahwa bulan hijau menjadi sedikit lebih lembut, dan suhunya juga menurun. Nyala api itu sepertinya bisa merasakan ketegangan yang dihadapi Yue Chan. Bulan hijau turun, sekarang kurang dari lima kaki dari kepala Yue Chan. Jarak ini terlalu dekat, sementara itu, dia tidak terluka lebih jauh dengan ini, dan sebaliknya, kondisinya membaik jauh lebih baik. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seseorang benar-benar tidak bisa membandingkan diri mereka dengan yang lain. Api kuno pertama yang dia lihat adalah api bulan hijau, namun dia hampir tenggelam dalam cahaya yang berapi-api, memaksanya untuk pergi. Namun sekarang, Yue Chan akan berhasil. Jika berita ini keluar, itu pasti akan mengguncang dunia di bawah langit. Kita harus memahami bahwa jenis api kuno ini terkait dengan api sejati. Itu adalah tipe yang paling berharga dan jarang terlihat. Jika seseorang menggunakannya untuk mencapai keilahian, itu akan menampilkan transformasi yang paling mengejutkan, memberikan satu potensi tanpa batas. Empat kaki, tiga kaki, dua kaki. Bulan hijau mendekat, menjadi semakin lembut dan damai. Semuanya tampaknya sudah diselesaikan dan diambang keberhasilan. Hong. Tiba-tiba, tubuh Yue Chan bergetar. Ketika bulan hijau hanya berjarak satu kaki darinya, nyala api menghasilkan perubahan yang tiba-tiba. Ada sosok kosong yang samar-samar bisa dilihat, dan kemudian mulai berkembang dengan cemerlang lagi. Tidak baik. Tanpa ragu-ragu, seluruh tubuh Si Hao melonjak. Dia menggunakan esensi bawaannya untuk membentuk puluhan ribu helai energi keberuntungan, mengirimkannya ke tubuhnya dan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Selain itu, ia terus melantunkan bahasa pengorbanan juga untuk berkomunikasi dengan nyala api. Kemegahan bulan hijau sangat cemerlang. Itu mengalir keluar, membungkus Yue Chan di dalam dan melepaskan aura gemetar hati. Bahkan Si Hao, yang tidak terlibat langsung, merasa itu menakutkan. Jika jenis pancaran ini meletus, itu sudah cukup untuk mengubah dewa surgawi menjadi abu. Pada saat ini, Yue Chan benar-benar tidak bergerak, hanya mulutnya yang mengeluarkan suara. Kemegahan bulan hijau mengelilingi tubuhnya. Dia tampak sangat tenang dan damai tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Si Hao sangat gugup. Jika kecelakaan terjadi, maka hasilnya bukan hanya kegagalan untuk mendapatkan nyala api, melainkan kehancuran pikiran dan tubuh berubah menjadi ketiadaan. Dia tidak tahu bagaimana membantunya sekarang. Dia tidak berani gegabu mengambil tindakan karena takut mempengaruhi kecemerlangan bulan itu. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao membeku. Dia melihat sosok di dalam bulan hijau, seorang wanita anggun dan tinggi yang berdiri di bawah sinar bulan. Seolah-olah seorang abadi sejati telah bereinkarnasi. Ini adalah Dewi King Yue. Si Hao terkejut, merasa sulit untuk percaya. Bagaimana sosok seperti ini bisa muncul? Dia sebelumnya bertanya kepada Kidaolin, menanyakan apakah sesuatu yang aneh akan terjadi saat menghadapi api kuno yang langka ini. Saat itu, dia menerima jawaban bahwa dia tidak perlu khawatir, bahwa itu sudah lama tidak berhubungan dengan masa lalu True Immortal. Namun, bagaimana sosok manusia muncul di depan matanya? Api kuno ini tidak normal. Tiba-tiba, Yue Chan mengeluarkan erangan ringan. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, hampir tidak bisa menahan lebih lama lagi. Yue Chan. Ekspresi Si Hao berubah. Kemegahan bulan hijau mendekat di permukaan tubuhnya, membuat kontak. Suhunya sangat tinggi sehingga membuat para dewa bergidik ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu menahan panasnya, menjadi damai? Mengapa itu menjadi sangat menakutkan sekarang? Si Hao mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku tidak bisa bertahan. Ini mungkin sebuah kegagalan. Yue Chan berbicara, suhu yang paling menakutkan ini sudah cukup untuk membakar dewa apapun menjadi abu, apalagi seorang ahli tertinggi. Saat mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya sudah menjadi buram. Vitalitasnya rusak parah. Ini adalah transformasi yang tiba-tiba. Ketika cahaya bulan mendekati tubuhnya lebih awal, itu tidak melukainya. Tetapi sekarang, itu menjadi seperti kuda liar yang melepaskan kendalinya saat bergegas ke dagingnya untuk membakarnya. Tidak. Si Hao berteriak keras. Dia meneriakkan bahasa pengorbanan, berkomunikasi dengan bulan hijau untuk membimbingnya. Dia ingin menghentikan bencana ini. Aku tidak pernah menyangka akan ada kesimpulan seperti ini, Yue Chan merasa menyesal. Dia sudah mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan tubuhnya yang putih bersih terbakar parah. Sulit baginya untuk bertahan. Baginya untuk dapat berbicara sekarang sudah merupakan sesuatu yang murni dilakukan dari kemauannya yang kuat. Kalau tidak, dia akan lama pingsan. Saya masih di sini. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Si Hao menggunakan indera surgawi untuk menghasut api, mengadopsi metode yang paling parah. Dia menghasut nyala api ini, berharap api itu datang sehingga Yue Chan bisa berjuang bebas. Peng! Seberkas cahaya turun, yang sangat panas. Itu membuat si Hao terbang, dan itu juga membuat seluruh tubuhnya menjadi hitam hangus. Ada rasa sakit yang intens. Dia ngeri, itu hanya seberkas cahaya warna-warni, namun itu sudah membuatnya seperti ini, jadi orang bisa membayangkan bencana macam apa yang sedang dihadapi Yue Chan saat ini. Dia berada di ambang berubah menjadi abu yang tersebar. Aura abadi sejati seperti apa yang dimiliki api busuk sepertimu. Untuk apa kau mengganggu gadis muda seperti ini? Jika kamu punya nyali, maka datanglah padaku. Si Hao menyerah pada bahasa pengorbanan kuno. Itu karena dia tahu bahwa nyala api ini aneh. Cahaya bulan secara tak terduga memiliki proyeksi abadi. Itu tidak sama dengan api berharga langka lainnya. Sebuah kengki yang terdengar, dia mengenakan baju besi compang camping itu, karena itu berasal dari daerah tak berpenghuni, tampaknya memiliki semacam latar belakang yang luar biasa. Pada saat ini, Si Hao tidak bisa diganggu begitu banyak. Meskipun api kuno tidak dapat dilawan dan hanya berkomunikasi untuk membuat koneksi, sekarang tidak ada gunanya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan. Ci. Dia tidak lagi khawatir tentang keselamatannya sendiri saat dia langsung meraih sosok Yue Chan yang tidak jelas untuk mengeluarkannya. Melihat dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, Yue Chan membuka mulutnya. Dengan suara yang sangat lemah, dia berkata, jangan serahkan hidupmu. Cepat dan pergi. Buka. Si Hao berteriak, menggunakan lengannya untuk menghilangkan api dan menyebarkan cahaya bulan. Dia ingin menarik Yue Chan keluar dan membebaskannya dari situasi bencana ini. Sosok Yue Chan Buram, sudah menderita kerusakan parah. Matanya sudah lama menjadi redup. Namun, ketika dia melihat Si Hao mencoba menyelamatkannya saat ini, masih ada sedikit kecemerlangan. Dia berkata pelan, kamu harus cepat dan pergi, jangan bodoh. Ini adalah nyala api abadi sejati. Lupakan ahli tertinggi, bahkan jika sekelompok dewa paling kuat ada di sini, mereka hanya akan mati. Mereka sama sekali bukan lawannya. Peng. Si Hao tidak repot-repot berbicara terlalu banyak padanya. Lengannya menembus penghalang cahaya, menyeretnya keluar dengan satu gerakan, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Namun, bulan hijau itu mengikuti, terus menyebarkan kemegahan suci hijaunya di sekitar Yue Chan, tidak mundur sama sekali. Itu akan benar-benar memurnikan dagingnya. Pada saat ini, lengan Si Hao berada di bawah rasa sakit yang hebat, merasa seolah-olah tulangnya telah terbakar. Paling tidak, dagingnya layu. Namun, jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut. Apa baju besi yang terlihat jelek ini? Itu tiba-tiba menghentikan kekuatan api, tidak membiarkannya segera membakarnya. Api yang ditinggalkan oleh seorang abadi sejati, tidak dapat dilawan, mata Yue Chan membawa cahaya saat dia melihat Si Hao. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya kalimat ini yang keluar pada akhirnya. Dia dengan paksa mendorongnya menjauh. Pada saat ini, bahkan jiwanya sedang terbakar. Lupakan kulitnya yang halus dan tulangnya yang berkilau, bahkan hidupnya sudah mencapai batasnya. Sementara itu, ini karena bulan hijau belum benar-benar mengamuk, hasil dari hamburan cahaya bulan. Kalau tidak, dia akan langsung dibakar menjadi abu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda perlu menyiksa seseorang secara perlahan jika Anda ingin mereka mati? Si Hao mencaci maki bulan hijau. Kemudian, dia dengan ganas mengayunkan keluar. Armor itu berjuang bebas dari lengannya dan dengan cepat menutupi tubuh Yue Chan. Kemudian, dia menunjukkan kemampuan surgawi, langsung mengirim Yue Chan keluar. Dia sendiri juga dengan cepat menghindar. Meskipun baju besi itu tertutup lubang, itu masih memiliki beberapa kegunaan. Setelah sosok kabur Yue Chan dikelilingi, itu untuk sementara dipisahkan dari bulan hijau. Sementara itu, semua bahaya segera beralih ke Si Hao. Bulan surgawi hijau tampaknya telah menjadi marah. Hong! Garis cahaya api turun, meledakkan Si Hao terbang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan dibakar menjadi abu. Dia diledakkan ke kedalaman reruntuhan. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dan api besar mengamuk di sekelilingnya. Si Hao meringis. Dia mampu memblokir serangan ini. Petik dua tanda seru petik dua. Si Hao mengutuk. Dia bertaruh untuk menyelamatkan Yue Chan, namun pada akhirnya dia tetap gagal. Bulan hijau itu melilitnya, mengikutinya tanpa henti. Kali ini, itu bahkan lebih lengkap, mengelilingi kepalanya. Keduanya terhubung bersama. Selain itu, suara kongki yang terdengar terus-menerus. Armor compang camping itu terlepas, terpisah dari sosok Yue Chan yang tidak jelas dan jatuh. Itu tidak bisa melindunginya. Si Hao dengan tegas mengeluarkan tungkupil, memutuskan dia akan mempertaruhkan semuanya. Jika tidak, Yue Chan tidak akan memiliki kesempatan lagi dan akan membuat tubuh dan jiwanya musnah. Kamu, jangan datang. Ini adalah kata-kata terakhir yang bisa dikeluarkan oleh tekad Yue Chan. Emosinya kompleks saat dia melihat Si Hao di kejauhan. Dia mengangkat lengannya yang tidak jelas dan dengan lembut melambai. Omong kosong mutlak, Anda adalah istri saya, jadi saya secara alami harus menyelamatkan Anda. Si Hao membuang tungkupil untuk melepaskan petir dengan aura dao abadi serta bumi kuning itu. Dia menggunakan semua yang dia miliki. Selain itu, dia bergegas ke dirinya sendiri untuk memandu bulan hijau pergi. Yue Chan membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Indra surgawinya tidak bekerja seperti yang dia inginkan. Hong! Garis cahaya tersebar ke bawah, surgawi dan tak tertandingi. Itu menghancurkan Si Hao terbang. Tanpa diduga, dia tidak terbunuh, juga tidak terluka. Cahaya bulan ini cukup istimewa, hanya mendorongnya menjauh. Sementara itu, bulan hijau menjadi gemerlap, dan proyeksi abadi wanita itu menjadi sedikit lebih jelas. Tampaknya hampir melepaskan desahan. Selain itu, cahaya api yang mengelilingi Yue Chan tidak lagi berdenyut, malah segera menjadi lembut. Semuanya segera berubah secara terbalik. Aura lemah Yue Chan menjadi lebih kuat. Tubuhnya yang kabur muncul kembali, dan seperti burung phoenix yang mengalami kelahiran kembali saat bermandikan api, gelombang vitalitas yang bersemangat menyapu keluar. Di dalam lingkup kecemerlangan yang lembut itu, tubuh abadi yang putih bersih dan berkilau secara bertahap muncul. Yue Chan muncul kembali, tubuhnya direkonstruksi. Sihau terkejut. Ruang antara alis Yue Chan bersinar. Jejak yang diduga sebagai proyeksi surgawi dao abadi, membentuk sosok kosong. Seolah-olah seorang gadis sedang menari, tiba-tiba berkomunikasi dengan wanita di dalam bulan hijau. Bab 759 api sebagai benidau. Yue Chan berdiri di sana, ruang di antara alisnya bersinar cemerlang. Seorang wanita sedang menari di sana. Meskipun kecil dan hanya proyeksi, itu hidup dan hidup. Ini cukup aneh. Area di antara alisnya benar-benar spesial. Bagaimanapun, dia tidak terluka. Ini membuat Sihau melepaskan napas lega. Mereka akhirnya berhasil melewati bencana ini. Sosok Yue Chan tinggi, putih bersih dan berkilau. Itu tak terduga sama baiknya seperti sebelumnya, dan bahkan rambut hitamnya yang halus menjadi lebih cemerlang. Seluruh dirinya memancarkan jenis kekuatan hidup. Di atas kepalanya, bulan hijau itu masih berubah, secara bertahap menjadi lebih besar. Proyeksi abadi di dalam menjadi semakin jelas, seolah mengjulang di atas awan. Seolah-olah seorang abadi sejati akan turun. Bo. Dia berserakan seperti ilusi, berubah menjadi kabut warna-warni dan menyatu dengan bulan hijau. Pada akhirnya, seluruh bulan hijau berubah menjadi gumpalan api yang mengelilingi Yue Chan. Itu sangat damai tanpa panas terik. Api bulan hijau berubah, tidak lagi melukai Yue Chan dan malah mengelilinginya. Si Hao terkejut, api yang ditinggalkan oleh True Immortal ini tiba-tiba menjadi begitu lembut, berubah menjadi pakaian wanita yang menutupi tubuh Yue Chan, melindunginya dari dalam. Yue Chan tenang, matanya cerah dan jernih, berkedip-kedip dengan pancaran cahaya yang cerdas. Dia benar-benar tenang. Dia meneriakan bahasa pengorbanan dari mulutnya, membangun hubungan kontraktual yang misterius. Dia kemudian berhasil. Tampaknya ada pakaian hijau yang berharga berkelap-kelip di tubuhnya. Api kuno menjadi gaun panjang, indah dan surgawi, tetapi juga jenis perasaan logam saat berkedip dengan pancaran berkilau. Itu memberi Yue Chan jenis estetika indah yang unik. Itu bahkan bisa berubah menjadi baju perang. Si Hao terkejut, dia selalu merasa seperti api bulan hijau sedikit berbeda. Tampaknya sangat setuju dengan Yue Chan. Ci. Segera setelah itu, cahaya bulan hijau berkedip. Gaun itu menghilang, dan tubuh seperti gading Yue Chan muncul lagi. Sementara itu, nyala api itu berubah menjadi kabut warna-warni, muncul di antara alisnya. Sebuah tangisan ringan terdengar, itu tiba-tiba bergabung dengan sosok penari itu, secara permanen menjadi satu dengannya. Ini sedikit berbeda dari api kuno lainnya seperti 10.000 api jahat, api langit merah besar, dan lainnya. Si Hao berkata dengan lembut. Pada saat ini, reruntuhan menjadi sunyi. Bulan hijau menghilang, menjadi satu dengan ukiran di antara alis Yue Chan. Itu tidak akan muncul kecuali dipanggil. Yue Chan berdiri di sana dengan tenang, diam-diam merasakan dan mempelajari perubahan yang sedang terjadi. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan manfaat luar biasa yang dia terima. Dia berhasil. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik. Dia melihat mata si Hao yang berkedip-kedip cerah, saat ini melihat tubuh telanjangnya yang putih bersih. Mereka segera melepaskan pancaran cahaya. Tubuhnya yang seperti batu giyok yang bergelombang dengan lekukan menjadi menyelaukan seperti matahari. Itu sebenarnya iluminasi cahaya bulan hijau, yang berasal dari ruang di antara alisnya, yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, gaun panjang muncul yang mengelilingi tubuhnya. Yue Chan segera berpakaian. Baru saat itulah dia menahan pancaran cahaya surgawi dari dahinya. Apakah kamu cukup melihat? Suara Yue Chan sangat menyenangkan untuk didengarkan, seolah-olah tidak ternoda oleh emosi duniawi. Itu sangat tenang dan damai. Tidak, si Hao dengan tegas menjawab. Yue Chan mengumpulkan rambutnya yang indah dan tersenyum tipis. Seolah-olah bulan suci melepaskan kemegahannya, membuatnya tampak lebih suci dan dunia lain dari sebelumnya, memberinya rasa spiritualitas. Maksudku apa yang aku katakan, sementara hatimu juga harus stabil. Si Hao terkejut. Kemudian, dia tertawa dan berkata, apakah kamu berbicara tentang perjanjian itu? Iya, Yue Chan mengangguk. Kapan kamu menjadi begitu murah hati dan riang? Si Hao terkejut. Yue Chan berkata dengan lembut, setelah mengalami pertempuran besar di 3000 provinsi, bahkan jika kamu gagal, jika kamu menenangkan hatimu dan secara bertahap mengumpulkan kebijaksanaan, pasti akan ada hari ketika kamu akan bangkit dan mencapai hal-hal besar. Ketika si Hao mendengar ini, ekspresi wajahnya langsung menjadi lebar. Ternyata apa yang disebut kesepakatan itu dibuat karena dia pikir dia pasti akan gagal, mengatakan kepadanya bahwa dia harus sungguh-sungguh memahami Dao sebagai gantinya. Yue Chan, aku baru saja menyelamatkanmu, namun sekarang kamu begitu meremehkanku. Yue Chan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya merasa bahwa dengan bakat alami Anda, Anda pasti akan menjadi sosok yang mulia di dunia ini. Anda seharusnya tidak membagi perhatian Anda dan sebaliknya harus fokus pada kultivasi. Petik 2. Alasan mengapa kita seperti ini adalah karena semua jenis emosi. Jika seseorang melakukan apa yang Anda katakan dan fokus pada kultivasi sambil mengabaikan hal-hal lain, mereka akan kehilangan banyak hal di sepanjang jalan. Si Hao tidak setuju dengannya. Yue Chan berkata dengan lembut, mereka yang menikmati hal-hal duniawi, bahkan jika penampilan mereka luar biasa, masih akan ada hari ketika mereka akan kembali ke bumi yang besar. Harus ada pengejaran yang lebih besar, yang melampaui dunia fana ini. Saya selalu melampaui, dengan tegas terus maju di jalan saya. Itu tidak bertentangan dengan emosi dan keinginan biasa orang normal. Kata Si Hao. Kemudian, dia menjadi curiga dan berkata, ada apa denganmu? Setelah mendapatkan api kuno yang langka ini, Anda tampaknya agak menyendiri. Ini hampir seperti kamu akan meninggalkan dunia manusia ini. Setelah benar-benar mendapatkan nyala api yang ditinggalkan oleh True Immortal, sepertinya aku secara misterius memperoleh wawasan barusan. Saya tiba-tiba merasa bahwa urusan duniawi seperti asap yang menutupi mata saya, sekarang akhirnya tersebar. Hanya melampaui, itulah satu-satunya jalan. Kata Yue Chan. Kepala rambut hitamnya jatuh seperti kain sutra. Seluruh tubuhnya membawa kabut putih samar, membuatnya tampak kabur dan dunia lain, seolah-olah dia bukan milik dunia manusia. Hei, Yue Chan, jangan bilang kamu menjadi lelah dunia. Cepat dan berbalik sehingga Anda bisa melahirkan anak. Tidak akan baik jika kamu terus seperti ini. Si Hao benar-benar bukan seseorang yang akan berhenti sampai dia mengatakan beberapa hal yang mengkhawatirkan. Meskipun Yue Chan yang penyendiri dan cerdas sangat tenang, dia masih terkejut. Kemudian, ekspresi muncul di wajahnya yang cantik. Dia sudah cukup marah. Lagi pula, kamu tidak bisa diselamatkan, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dunia manusia memiliki batas. Ribuan gunung dan puluhan ribu danau ditakdirkan untuk tidak menjadi apa-apa. Mereka semua memiliki hari ketika mereka akan menjadi kesepian dan sunyi, tanpa keberadaan apapun. Satu orang tidak berarti, namun ada keinginan dan aspirasi yang tak ada habisnya, semuanya ditakdirkan untuk menjadi apa-apa. Mengapa seseorang harus repot-repot tinggal di sini dan berhenti bergerak? Sebenarnya hanya ada satu jalan di bawah kaki kita, saat Yue Chan berbicara, dia menatap ke langit. Kau sudah gila, biarkan aku menarikmu kembali. Si Hao segera mengambil tindakan atas kata-katanya, meraih salah satu tangan Yue Chan dan mengaum seperti singa, kamu masih tidak akan bangun. Cahaya suci hijau menyala, Yue Chan berjuang bebas dari tangan Si Hao dan memberinya tatapan jijik, matanya berkata, jangan mencoba mengambil keuntungan dari orang lain dengan wajah aneh. Jika saya menjadi nomor satu pada akhirnya dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi, naik di atas semua orang, saya secara pribadi akan membawa Anda kembali dan membuat Anda mengalami keajaiban dunia fana, misalnya, peran tradisional sebagai istri yang baik. Dan hal-hal lain, Si Hao tertawa dan berkata, Tentu, jika kamu bisa menjadi nomor satu di bawah langit, Yue Chan tersenyum dan berkata tanpa sadar. Maka itu diatur dalam batu. Ketika Si Hao melihat ekspresinya yang linglung, dia tiba-tiba merasakan motivasi, serta daya saing. Dia berharap untuk bangkit dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi. Dia kemudian bertanya tentang misteri api bulan hijau, apa yang berbeda setelah dia memperoleh api berharga yang langka ini. Yue Chan memberitahunya apa adanya tanpa menyembunyikan apapun. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu seperti mendapatkan momen pencerahan. Dia memahami beberapa hal, dan di depan, seolah-olah ada mercusuar yang bersinar, memungkinkan dia untuk melihat jalan di depan. Secara umum, begitu seseorang menjadi dewa dan menyalakan dirinya sendiri, api berharga yang langka akan pergi. Saat seseorang menjadi dewa, semua pembudidaya akan mendapatkan wawasan yang luar biasa, memungkinkan seseorang untuk mengintip kekejauhan dalam sekejap, melihat jalan di depan. Ini adalah saat yang dinantinantikan oleh para pembudidaya dalam hidup mereka. Sementara itu, Yue Chan belum berubah menjadi dewa, namun masih ada kilasan kesadaran yang luar biasa. Jenius dengan potensi besar membentuk hubungan samar dengan api berharga yang langka ini tepat untuk saat itu. Jalan di depan, realisasi, Dao Agung, ini adalah hal-hal yang diciptakan oleh api berharga yang langka, kan? Memahami Dao dari fondasi dan melangkah ke jalannya sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Saya tidak yakin, api kuno diduga telah ditinggalkan oleh True Immortals. Jika seseorang menggunakannya sebagai benidau, sebagai tinder, seseorang secara alami akan dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kata Yue Chan. Mengapa kamu harus menggunakannya sebagai sumbu? Tidak bisakah seseorang menggunakan diri mereka sendiri sebagai benidau? Pada saat ini, Si Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menjadi sedikit tidak yakin tentang apa yang disebut menyalakan api surgawi. Yue Chan terkejut. Api kuno yang langka ditinggalkan oleh dewa sejati setelah mereka meninggal, dan juga bisa disebut benidabadi. Dengan mereka sebagai benidau, itu secara alami akan membuka jalan ke depan, membawa transendensi dan harapan. Daripada melakukannya seperti ini, saya lebih suka menggunakan sebutir pasir, sebatang rumput, pohon, gunung, dan benda-benda nyata lainnya untuk digunakan sebagai referensi, menggunakan seluruh gunung, sungai, surga, bumi, matahari, bulan, dan bintang sebagai sumbu saya. Saya lebih suka menanam dao saya seperti itu. Kata Si Hao. Yue Chan mengungkapkan ekspresi kaget dan berkata, apa yang kamu coba lakukan? Tidak akan menggunakan api kuno dan langsung menyalakan diri. Apakah itu tidak apa-apa? Si Hao bertanya. Yue Chan berkata, banyak orang tidak dapat menemukan api berharga yang langka dan menggunakan api surgawi lainnya untuk menyalakan diri mereka sendiri, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang bahkan tidak dapat memperoleh api surgawi sehingga mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Kalau begitu, orang yang paling biasa seperti saya, dan hanya mereka yang akan melakukan ini. Si Hao bertanya. Benar. Yue Chan mengangguk. Kenapa aku merasa ini jalan yang benar? Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian, dia berkata, kalau begitu, haruskah saya mendapatkan api kuno terlebih dahulu, mempelajarinya dengan amah, dan kemudian melakukannya dengan cara itu. Hong. Seberkas petir surgawi menyambar, langsung meledakan daging Si Hao, membuat kepalanya mengeluarkan asap. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia terbang keluar. Jika itu adalah ahli tertinggi biasa, mereka pasti akan memiliki pikiran dan jiwa yang musnah. Sementara itu, rambutnya berdiri, dan ketika dia membuka mulutnya, busur listrik mengalir keluar, tetapi dia tidak mati. Lukanya juga tidak parah, hanya sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung, menatap langit. Persetan, siapa yang meledakkanku dengan kilat? Si Hao sangat marah. Seseorang benar-benar berani menyerangnya. Yue Chan juga tercengang. Dia melihat dengan jelas bahwa kilat lahir di kehampaan. Tidak ada yang mengambil tindakan. Itu datang langsung dari surga. Si Hao mengeluarkan murid ganda dan dengan hati-hati mencari-cari. Pada akhirnya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Selama era kuno abadi, ketika seseorang berbicara tentang hukum alam, membahas Dao, jika ada hal-hal yang mengejutkan, kadang-kadang akan ada petir surgawi yang akan turun. Di dunia sekarang, sudah tidak ada lagi kesusahan surgawi. Barusan, bagaimana bisa, Yue Chan berkata pada dirinya sendiri. Ada cahaya warna-warni surgawi di matanya saat dia melihat si Hao. Si Hao benar-benar tertekan. Dia disambar petir tanpa alasan, membuatnya sangat kesal. Sedang pergi, dia menundukkan kepalanya dan berkata, ini terlalu memalukan, diledakan oleh surga tanpa alasan. Itu benar-benar aneh. Yue Chan ingin tertawa, tapi dia menahannya, memperlakukannya seperti tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, dia tidak lupa menambahkan filosofis bahwa hanya dengan bertindak dengan benar, surga akan melindungi kita. Wajah si Hao menjadi merah. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik kemudian. Kemudian, mereka kembali ke tempat Akademi Dewi berada. Sial. Sebuah lonceng besar berbunyi, itu berdering di seluruh langit dan bumi. Ini adalah lonceng Dao Akademi. Apa yang terjadi hingga terdengar? Yue Chan mengungkapkan ekspresi kaget. Biasanya, hanya peristiwa besar yang akan memicu bunyi bel ini. Pada saat yang sama, suara bel juga terdengar dari kejauhan, mengguncang langit dan bumi. Itu jauh dan ditarik keluar. Sepertinya datang dari Provinsi Kun. Yue Chan menemukan. Tempat ini berbatasan dengan Provinsi Dewi, Api, dan Kun. Lokasinya pun cukup istimewa. Segera setelah itu, bel yang lebih besar bergema di udara, terdengar sangat kuno. Ini ditransmisikan sangat jauh ke kejauhan. Itu datang dari arah Provinsi Api. Mungkinkah, meskipun Yue Chan menyendiri dan di dunia lain, saat ini, matanya yang indah bersinar dengan cahaya. Sulit baginya untuk tenang. Apa yang terjadi? Si Hao bertanya. Yue Chan berkata, ratusan sungai berkumpul di lautan, pertempuran besar di 3.000 provinsi seharusnya sudah dekat. Mungkin ini akan segera dimulai. Persis seperti dalam legenda, dengan 10.000 lonceng berdering di langit dan bumi. Semua sekte dan warisan kuno yang besar, setelah menerima informasi, akan menyampaikan pesan melalui lonceng. Bab 760 berangkat. Semua sekte akan berkonsultasi satu sama lain, dan 10.000 lonceng akan berbunyi. Pertemuan terhormat akan segera dimulai, dunia akan menjadi mulia. Pertarungan antara makhluk muda tertinggi akan segera dimulai. Ratusan sungai akan bertemu, puluhan ribu akan bersaing. Ini akan segera tiba. Di padang rumput, seorang tetua bersandar pada tongkat sambil menarik serigal emas. Dia melepaskan napas panjang dan ditarik keluar. Tidak akan lama sebelum hari ini akhirnya akan tiba. Keberuntungan alami era kuno abadi yang tertinggal hingga hari ini. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir. Petik 2. Di tepi danau besar, sebuah batu besar yang telah ada untuk waktu yang lama mengibaskan debu yang menutupinya, mengucapkan kata-kata ini. Tanda pisah. Hari itu, suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut mengoyak ribuan gunung dan puluhan ribu perairan, menjangkau dari pegunungan ke kota-kota besar yang berkembang, dari gurun pasir yang gersang hingga pantai laut yang tak terbatas. Dunia di bawah langit terguncang. Banyak orang tahu bahwa pertempuran jenius alam yang lebih tinggi akan segera dimulai. Waktu kemuliaan besar akan segera turun. Ketil dari puluhan ribu sekte yang saling bercakap-cakap, pertemuan terbesar sekte-sekte besar. Mereka semua berpartisipasi dalam masalah ini, dan lonceng besar sekte mereka berbunyi. Itu sama dengan memberitahu seluruh dunia. Sejak hari itu, semua orang bisa mulai menantikan kompetisi yang hebat. Lonceng dao panjang dan ditarik keluar saat mereka bergema di langit dan bumi, mengingatkan para jenius dalam isolasi bahwa mereka perlu membuat persiapan. Mereka tidak bisa melewatkan pertempuran dan kesempatan hebat ini yang sedang diawasi oleh seluruh dunia. Akademi Dewi secara alami juga ramai dengan aktivitas. Mas. Banyak orang berteriak ketakutan, dan suara diskusi terdengar di mana-mana. Kamu harus kembali. Jika ada sesuatu, aku akan mencarimu. Si Hao berkata, dan kemudian dia tidak masuk akademi. Kalau tidak, dia mungkin dikelilingi dari semua sisi. Saat Yue Chan melirik ke belakang, kecantikannya tak tertandingi. Dia kembali menjadi King Yi, melambai ke arah Si Hao, dan kemudian memasuki akademi. Keduanya dapat dianggap sama-sama menghadapi cobaan dan kesengsaraan bersama, jadi tidak banyak ucapan terima kasih yang perlu diucapkan di antara mereka. Sejak hari itu, semua makhluk muda tertinggi di bawah langit semuanya mulai membuat persiapan. Jalan di depan pasti akan sulit. Si Hao perlu dengan hati-hati memikirkan bagaimana dia akan menang dalam pertempuran besar itu. Kamu kembali. Dari penampilan Anda yang sedih dan tertekan, Anda pasti gagal. Di luar gerbang gunung, Ki Daolin membuka matanya dan menatapnya. Berhasil, tetapi memberikannya kepada orang lain. Si Hao tidak menyembunyikan ini, mengatakan apa adanya. Mulut Ki Daolin terbuka. Apa sebenarnya yang dipikirkan anak muda ini? Dia bahkan memberikan api bulan hijau. Apakah ini kemurahan hati atau kebodohan yang ekstrim? Kamu idiot. Demi seorang wanita, kamu bahkan menghadiahkan dunia yang mengguncang api kuno. Anda memperlakukannya sebagai apa? Itu adalah salah satu harta terbesar di dunia, yang dikenal sebagai benih abadi. Berapa banyak master sekte telah mencari mereka sepanjang era namun tidak dapat menemukannya? Petik 2. Ki Daolin memukulinya dengan kritik. Si Hao membalas. Siapa saya? Apakah saya perlu mengejar seorang gadis? Petik 2. Begitu pertempuran hebat jenius 3000 provinsi dimulai, kamu pasti akan sangat menderita. Lupakan, nomor satu, yang disegel di bawah batasan gunung es, bahkan para jenius muda di dunia saat ini semuanya akan menemukan api berharga yang langka. Ketika mereka masuk, mereka akan menyalakan api surgawi mereka dan menjadi dewa. Bagaimana Anda akan berurusan dengan mereka kalau begitu? Petik 2. Apa yang harus ditakuti? Saya sudah mengatakan bahwa, nomor satu dalam sejarah, itu adalah makanan saya. Ketika saatnya tiba, semua gadis akan dibawa kembali untuk menghangatkan tempat tidur. Si Hao membual tanpa malu-malu. Kamu harus menemukan api kuno, atau dengan kata lain, benih abadi. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki sedikitpun kesempatan. Anda bahkan tidak akan memasukkan 100 nama teratas. Ki Daolin sangat serius. Dia dengan serius memperingatkan bahwa hanya mereka yang memiliki, benih abadi, yang sempurna yang dapat menjalani evolusi paling menyeluruh, menjadi sempurna. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki jalan yang rata di depan. Sepertinya aku perlu merebut api Great Scarlet Sky untukmu. Dapat dilihat bahwa Ki Daolin memiliki harapan besar untuknya, tidak ragu-ragu untuk menambahkan bahan bakar ke reputasi terkenalnya. Si Hao menolak. Dia membuat sumpah husuk bahwa tidak perlu untuk ini, mengatakan bahwa dia masih akan bangkit. Dia benar-benar ingin berbicara tentang sembilan kerangka naga dan masalah peti mati perunggu, serta nyala api misterius, tetapi dia takut bahwa yang lebih tua akan menjadi sangat kacau sehingga dia akan membuka peti mati tanpa takut akan konsekuensinya. Dia merasa bahwa dia harus menunggu sedikit lebih lama. Pergi kultivasi seni delapan surga ke-sembilan. Ki Daolin berteriak, merasa kesal karena si Hao tidak memenuhi harapannya. Dia tidak ingin melihatnya bertindak begitu ceroboh, jadi dia menyuruhnya berlarian dengan gunung besar itu. Tuan Dao, mengapa Anda tidak mengajari saya teknik Anda? Mereka membawa gunung di punggungku dan berlari sepanjang hari, ketika orang lain melihat ini, itu terlalu memalukan. Si Hao mengerutu, merasa sangat tidak puas. Kamu belum memenuhi persyaratan, hanya ketika daging, teks tulang, dan roh Anda semua menjadi satu tanpa perbedaan antara itu akan cukup. Ki Daolin berbicara dengan wajah tertunduk, dan kemudian dia menerbangkan si Hao. Dia juga meraih gunung besar dengan satu gerakan, melemparkannya ke punggungnya. Honglong, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Si Hao pergi ke kejauhan dengan gunung besar di punggungnya. Meskipun dia sangat tidak puas, dia tidak bisa membantah tetua ini di depan wajahnya. Dia benar-benar takut orang tua yang terkenal ini akan menendangnya keluar karena suasana hati yang buruk. Lonceng besar sekte di seluruh 3.000 provinsi terdengar. Mulai hari ini, semua jenius akan bergerak untuk persiapan bergabung dalam pertempuran besar. Selama hari-hari terakhir persiapan ini, beberapa orang duduk dengan tenang dalam meditasi, beberapa artefak berharga yang disempurnakan, sementara yang lain keluar dari isolasi untuk bertukar petunjuk dengan orang lain, menggunakan ini untuk menyesuaikan energi vital mereka sendiri. Akademi Dewi sangat dikenal, tempat yang hampir semua orang di alam yang lebih tinggi tahu. Mereka secara alami memiliki banyak hubungan dengan sekte besar lainnya, jadi pada hari-hari berikutnya, ada banyak tamu yang datang. I. Klan Ular Berkepala Sembilan, Akademi Yin Yang, Gua Kuno Bulan Miring, dan elit klan Bulu Suci telah tiba. Ada siswa yang menangis kaget, ini semua adalah sekte besar atau klan besar. Selama hari-hari ini, semua murid sekte yang luar biasa datang dan pergi, mendiskusikan dao satu sama lain dan bertukar petunjuk. Mereka semua sedang menyesuaikan kondisi mereka. Selain itu, karena mereka berbatasan dengan provinsi api, tempat kacau di mana materi surgawi muncul, para murid muda dari berbagai sekte dikirim untuk melindungi tambang. Itu adalah campuran ikan dan naga. Ada banyak jenius, dengan pengunjung datang dari mana-mana. Kalian semua tidak tahu ini, tetapi Akademi mungkin memiliki klan kaisar yang akan datang berkunjung, ingin melihat ukiran keabadian manusia kita. Mereka membawa serta buku-buku tulang dengan nilai yang sama mengejutkannya sebagai gantinya. Semua orang menghirup udara dingin, merasa bahwa badai besar akan segera tiba. Para jenius dari sekte di bawah langit semuanya pindah. Badai besar mengamuk, dan mereka semua bersiap untuk berperang. Orang bisa membayangkan betapa tidak biasa pertemuan itu segera setelah itu. Pertempuran besar akan terus berlanjut tanpa akhir. Itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengejutkan dunia. Benar? Apakah teman biara kecil yang jelek itu muncul? Dengan begitu banyak elit dari sekte besar yang datang berkunjung, jika kita menindasnya bersama, kita pasti akan mengalahkannya dengan sangat buruk sehingga dia akan mencari giginya sendiri di seluruh lantai. Yang tidak berguna itu layu segera setelah kami muncul dan tidak pernah berani muncul lagi. Sekelompok saudara senior dari akademi mencarinya berkali-kali, namun mereka tidak pernah menemukan petunjuk. Dia sudah melarikan diri sejak lama, tidak lagi di sini. Petik 2. Ketika mereka membesarkan sihao, mereka tidak bisa menahan perasaan tidak puas. Sebagai sekte bergengsi, mereka membawa tipe sikap hidup yang tinggi dan memandang rendah. Mereka merasa sangat jijik dengan warisan yang terkenal itu. Tentu saja, orang-orang ini masih menahan rasa takut di hati mereka, karena meskipun nama tempat itu tidak bagus, orang-orang yang keluar dari sana sangat tidak biasa. Kalian dengar, dewa gunung telah muncul di padang rumput. Itu berjalan sangat cepat, dan banyak orang mengejarnya, namun mereka semua gagal, tidak dapat menangkapnya. Uh, aku pernah mendengarnya. Mungkin itu mungkin berisi harta gunung. Haruskah kita pergi dan melihatnya juga? Petik 2. Baik. Dalam beberapa hari terakhir, si Hao menderita tanpa bisa mengeluh, dipaksa oleh Kidaolin untuk membawa gunung di punggungnya. Gunung ini memiliki segel yang menempel di atasnya yang membuatnya 10 kali lebih berat. Apa sebenarnya, Biji Dao, itu? Dia memikirkan jalannya sendiri sambil berlari dengan panik. Sekarang dia dekat dengan alam api surgawi, dia harus melewati langkah penting. Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu berkultivasi dengan pahit di Sabana Provinsi Api, karena tempat ini sangat luas. Dia berlari sambil membawa gunung besar tanpa hambatan di jalannya. Justru karena inilah dia bisa memikirkan hal-hal lain. I, keberuntungan kita benar-benar bagus. Lihat, gunung surgawi itu muncul lagi. Sekelompok orang muncul di Cakrawala. Mereka melihat ke arah gunung besar yang bergerak, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya kurang tepat. Ini seharusnya bukan harta magis seorang ahli, kan? Misalnya, jejak penggulingan bumi yang berubah menjadi bentuk gunung, berlarian dengan gila. Beberapa orang ragu. Di gunung, pohon-pohon kuno mengjulang ke langit. Ada simbol yang berkedip-kedip juga. Suasananya sangat tidak biasa. Jika itu benar-benar artefak yang berharga, itu adalah objek tanpa pemilik. Itu mengembangkan kecerdasan, dan itulah mengapa ia berjalan dengan gila-gilaan. Petik 2. Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri saat mereka dengan cepat mengejarnya. Mereka akan mengamatinya lebih detail, karena banyak dari mereka yang penasaran. I, dia akan mengamuk, akan menabrak punggungan gunung. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak ketakutan. Ada gunung di Sabana juga, misalnya, ada punggungan gunung di depan mereka. Puncak yang sangat besar itu masih berjalan dengan gila-gilaan, menghancurkan jalannya. Pada kenyataannya, si Hao menjadi terganggu. Dia berpikir tentang bagaimana menanam daunnya, bagaimana dia akan bangkit ketika mencapai keilahian dan melangkah ke jalannya sendiri. Hasil dari ini adalah dia menabrak punggungan gunung di depannya sambil membawa gunung yang sangat besar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, menyebabkan dia terkubur di bawahnya. Dengan suara hula, orang-orang Akademi Dewi mengepungnya. Mereka semua bersemangat saat mereka menatap gunung besar yang tertutup asap dan debu. Batuk, si Hao terbatuk. Dia memanjat keluar dengan kepala dan wajah tertutup debu. Dia mengeluh dalam hati tentang nasib buruknya. Penampilannya membuat semua orang terkejut. Mereka tampak seperti telah melihat hantu, tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Dia adalah orang biara kecil yang jelek itu. Seseorang berteriak ketakutan, mengenalinya. Kamu benar, justru dia yang membual tanpa malu-malu, melakukan bisnis di pintu masuk Akademi. Miku, mengatakan dia bisa memukuli senior kelas yang lebih tinggi dengan bayaran dan menggertak junior kelas bawah. Seseorang berteriak aneh. Ini benar-benar merosot. Dia membawa gunung sambil berlarian, apakah ada yang salah dengan kepalanya? Ketika sekelompok orang bangun, mereka semua agak bingung, tetapi ada juga ejekan di alarm mereka. Siapa yang merosot? Si Hao awalnya kesal karena dipaksa untuk membawa gunung. Ketika dia melihat sekelompok orang ini, wajahnya semakin gelap. Dia langsung bergegas. Larisanmu terkenal dan diejek oleh seluruh dunia, tidak muncul selama beberapa ribu tahun. Namun kamu bahkan berani memprovokasi Akademi Dewiku. Hari ini, kami akan menunjukkan tempatmu. Tak satupun dari orang-orang ini lemah, semua individu ganas dari kelas yang lebih tinggi, atau mereka tidak akan berani mencoba dan menaklukkan Dewa Gunung. Sekarang mereka melihatnya mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka secara alami semua marah. Sayangnya, mereka benar-benar tidak tahu tentang Si Hao, tidak memahami doktrin sektanya. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan mau terburu-buru. Kita harus memahami bahwa Si Hao bahkan telah membunuh bakat luar biasa sebelumnya. Begitu mereka bertukar pukulan, seseorang ditampar terbang seperti tidak ada apa-apanya. Seluruh tubuhnya tertutup retakan dan berlumuran darah. Untungnya, Si Hao masih tidak mengambil nyawanya. Hasil ini membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka berkerumun, semua artefak berharga mereka bersinar. Teks tulang muncul dalam jumlah besar. Apa yang membuat mereka takut adalah bahwa orang ini terlalu menakutkan. Dia mematahkan artefak tulang mereka dengan tangan kosong. Dengan suara kengkiang, setumpuk besar artefak berharga dihancurkan, dan semua orang bahkan lebih terpukul sampai darah menyembur keluar dari mulut mereka. Terbang keluar. Kamu berasal dari klan surgawi. Si Hao melihat seorang pemuda. Benar, aku adalah keturunan dari klan kaisar. Orang itu berdiri, berteriak keras setelah berpikir bahwa Si Hao merasa takut. Peng. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang keluar, meledakkannya sampai setegup giginya terbang keluar. Dia kemudian menambahkan tendangan lain, mengirimnya terbang ke udara sampai dia menghilang. Sekelompok orang tampak benar-benar terpana. Mereka kemudian bubar dalam kebingungan. Orang ini adalah Raja Iblis. Tidak ada cara untuk melawannya. Para elit dari berbagai sekte berkumpul di Akademi Dewi, dan bahkan Feng Wu keluar dari isolasi. Dia sedang mendiskusikan teknik dan dao di istana. Yang ini seharusnya saudara Kun Mo, salah satu dari enam pahlawan klan surgawi. Seseorang berbicara, dengan sopan menangkupkan tinju ke arah individu ini. Orang-orang di dekatnya semua terkejut. Bahkan ada orang-orang dari klan surgawi yang datang untuk memberi penghormatan. Itu benar-benar sibuk dengan aktivitas. Aku tidak pantas menerima pujianmu. Kata Kun Mo dengan rendah hati. Pada kenyataannya, dia tidak lagi berada dalam enam pahlawan karena masalah batu mandat surga. Sekarang Yun Sidan yang lainnya sedang dibangkitkan, dia diperas. Saya mendengar bahwa beberapa perubahan terjadi pada klan surgawi belum lama ini, dan banyak raksasa datang. Apakah ada acara seperti itu? Seseorang bertanya. Di sana ada, Kun Mo mengangguk, tetapi dia tidak mau berbicara terlalu banyak. Itu karena masalah saat itu berantakan dan rumit. Sulit untuk mengatakannya dengan jelas. U, rumor mengatakan bahwa Raja Iblis Muda Huang menimbulkan kekacauan di sana. Saya ingin tahu apakah itu benar atau salah. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka semua menatap karena tertarik. Benar, dia telah muncul. Hanya saja, dia tidak sesuai dengan reputasinya, hanya generasi muda yang tidak berarti sama sekali. Jika bukan karena seseorang yang memohon keringanan hukuman, pahlawan klan saya akan langsung membunuhnya. Kata Mo Kun. Itu tidak mungkin. Nama Huang mengguncang puluhan provinsi, seorang pahlawan muda yang sangat menakutkan. Di Origins Sky Secret Realm, dia bertarung melawan para ahli dari semua tempat yang berbeda dan memiliki reputasi yang terkenal. Bagaimana dia bisa begitu tidak sedap dipandang? Seseorang menjadi ragu. Itu hanya membual orang lain dengan sengaja. Berapa jumlah dia, jika Anda semua benar-benar bertemu dengannya, Anda akan mengerti jika Anda hanya melawannya. Itu hanya beberapa sekte besar yang menambahkan bahan bakar ke api, dengan sengaja menciptakan reputasi iblisnya. Dia didisiplinkan oleh sekte saya sampai dia benar-benar patuh dan tunduk. Kun Mo berkata dengan dingin. Semua orang menjadi terkejut, tidak terlalu percaya ini. Itu karena mereka mendengar beberapa rumor rahasia. Saya mendengar bahwa klan surgawi berterhadap tekniknya yang berharga dan sebagai hasilnya menggigit tangan yang memberi mereka makan. Tepat pada saat ini, King Yi berbicara. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, matanya jernih. Hanya rumor. Ini memfitnah klan saya. Anda akan mengerti jika Anda hanya bertanya-tanya di provinsi iblis atau surga. Kata Kun. Kemudian, dia menambahkan, pakar nomor satu klanku, Yu Yu, serta bakat surgawi Yun Si yang kemudian bangkit akan segera mencari-cari di tambang kuno provinsi api. Jika Anda semua tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada mereka. Petik 2. Kenyataannya, klan surgawi sangat tidak terhormat. Kun Mo tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah ini, dan karena itu mengubah topik pembicaraan. Apakah begitu? Kemudian saya menantikannya. King Yi berbicara, atau dengan kata lain, Yue Chan melakukannya. Dia sepertinya menyeratkan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.